di bidang matematika, IPA, farmasi, apoteker, dan ilmu komputer. Pasca Sarjana mengelola berbagai macam prodi jenjang S2 dan S3. Suatu kebanggaan bagi ULM yang telah memiliki program S2 dan S3 sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk melanjutkan studi di daerah sendiri dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Fasilitas sarana-prasarana pendukung pembelajaran, SDM yang tersedia sangat kompeten sehingga lulusan Pasca Sarjana menjadi unggul sesuai bidangnya. Dengan misi ULM sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang lahan basah, ULM memiliki unit-unit kerja lainnya yang berperan sebagai penunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Pusat-pusat seperti Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Pusat Studi Mitigasi Bencana, Pusat Studi ASEAN, Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan, Pusinotekom Hutan dan Lahan Basah, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, Inkubator Bisnis Teknologi, Pusat Studi Bekantan di Pulau Juriak, Hadirin sekalian, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dimohon kepada Bapak Ibu yang hadir di gedung teater ini untuk dapat menempati tempat yang sudah disediakan dan mengisi tempat kosong di bagian depan terlebih dahulu. Demi kelancaran acara hari ini berkenan Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa hadirin sekalian untuk dapat menonaktifkan atau memode senyapkan perangkat telpon selular selama kegiatan berlangsung. Dan kepada rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang sudah hadir di ruangan ini namun belum sempat melakukan absensi di bagian depan maka kami himbau kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi setelah kegiatan ini selesai berkenan untuk dapat kembali ke meja registrasi untuk melakukan proses absensi. Dan kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan. Terima kasih. Fakultas Teknik Kampus yang bertempat di Komplek ULM Banjarmasin dan Banjarbaru ini merupakan salah satu fakultas yang terbaik dalam mencetak lulusan yang profesional di bidang teknik sipil, arsitektur, pertambangan, kimia, lingkungan, mesin, dan teknologi informasi. Fakultas Kedokteran Kampus yang bertempat di Komplek ULM Banjarbaru dan di Jalan Veteran Banjarmasin ini merupakan salah satu fakultas terbaik dan favorit bagi lulusan dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang telah mencetak lulusan yang sangat kompeten di bidang kedokteran umum dan spesialis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu fakultas yang terbaik dalam mencetak lulusan yang profesional di bidang Matematika, IPA, Farmasi, Apoteker, dan Ilmu Komputer. Pasca Sarjana mengelola berbagai macam prodi jenjang S2 dan S3. Suatu kebanggaan bagi ULM yang telah memiliki program S2 dan S3 sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk melanjutkan studi di daerah sendiri dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Fasilitas sarana-prasarana pendukung pembelajaran SDM yang tersedia sangat kompeten sehingga lulusan Pasca Sarjana menjadi unggul sesuai bidangnya. Dengan misi ULM sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang lahan basah, ULM memiliki unit-unit kerja lainnya yang berperan sebagai penunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Lembaga Penjaminan Mutu, dan Pusat-pusat seperti Pusat Penelitian Hadirin sekalian Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta rombongan tiba di tempat acara. Kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Gufron Mukti beserta rombongan di Universitas Lambung, Mangkurat. Kami bersilakan kepada Prof. Gufron, Prof. Ahmad beserta rombongan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Terbang tinggi si burung balam, hingga bertengger di dahan cemara. Izinkan kami haturkan salam, salam pembuka, awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, hom swasiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk dapat menyapa dan mengucapkan terima kasih atas berkenan kehadiran yang terhormat, Bapak Direktur Utama BPJS Kesehatan. Yang kami hormati Rektor Universitas Lambung, Mangkurat, Sekretaris Senat, para Wakil Rektor, para Kepala Biro, seluruh dekan dan wakil dekan, pejabat struktural, seluruh dosen dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Lambung, Mangkurat. Yang kami hormati Deputi Direksi Wilayah 8, Kepala Cabang Banjarmasin, dan seluruh jajaran di lingkungan BPJS Kesehatan. Serta seluruh Bapak Ibu Hadirin, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maesha, karena atas berkatan rahmat dan karnianya, pada hari ini kita dapat berkumpul di Gedung Lecer Teater Universitas Lambung, Mangkurat, pada hari ini Kamis 2 November 2023 dalam kondisi sehat walafiat. Dan bersama saya Firman, dan saya Sofia, yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebagai wujud syukur dan bangga kita menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars ULM. hadirin dimohon berdiri. selamat menikmati. 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 seorang penyakit. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 tinggi unital di Timor Leste alumni Universitas Lambu Mangkurat Bapak-Ibu sekalian ya dari 11 fakultas ada 114 program studi kalau disetujui neurologi dan ortopedi berarti 116 kalau masuk lagi jantung bulan depan maka 117 Bapak-Ibu sekalian nah ini kenapa menjadi sangat penting untuk kita terus perhatikan dan kembangkan lembaga secara kelembagaan atau institusi Universitas Lambu Mangkurat harus berperan serta secara maksimal dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah alumni-alumni fakultas kedokteran Universitas Lambu Mangkurat telah tersebar di seluruh penjuruh tanah air untuk mengabdikan diri di bidang kesehatan Bapak-Ibu sekalian ya lalu kemudian satu pasca sarjana yang di dalamnya ada 25 program S2 lalu kemudian program dokter yang saat ini sudah jalan ada 8 program dokter insyaallah tahun depan 15 program dokter ya tapi menunggu PEPA dulu penilaian PEPA dulu harus terkendali ya karena nilai PEPA kita saat ini ini perlu mahasiswa harus tahu supaya mempercepat masa studinya dan ukir prestasi banyak mungkin untuk mendorong peningkatan PEPA posisi kita per hari ini 3,44 syarat minimal untuk bertahan pada akritasi A kemudian kita akselerasi menuju unggul syaratnya minimal 3,25 Bapak-Ibu sekalian tapi karena akan keluar dua izin operasional program studi yaitu ortopedi dan neurologi maka itu akan menarik turun nilai PEPA kita tapi syukur Alhamdulillah dua hari yang lalu kita mendapatkan dua program studi di pasca sarjana yang terakritasi unggul yaitu S2 pendidikan IPS dan S2 pendidikan usia dini Bapak-Ibu sekalian ya lalu kemudian Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati kalau kita berbicara mengenai kesehatan maka tentu ini adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap anak bangsa dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk mendorong suksesnya proses pelaksanaan pembangunan nasional Bapak-Ibu sekalian tidak ada orang sakit bisa meningkatkan kontribusinya untuk melaksanakan atau mengisi proses pembangunan nasional dan daerah termasuk para mahasiswa salah satu kontribusi terbaik yang diberikan oleh mahasiswa dalam proses pembangunan nasional adalah mengukir prestasi yang setinggi-tingginya jangan lama-lama di kampus perpendek masa studinya tingkatkan indeks prestasi kumulatifnya dan seterusnya dan aktif di berbagai kegiatan MBKM itu cara mengabdi bagi mahasiswa di perguruan tinggi untuk mengisi proses pembangunan kenapa harus cepat tinggalkan kampus supaya adik-adik yang masih ada di luar sana terbuka kesempatannya untuk mengisi kursi yang ditinggalkan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studinya secara tetap waktu dengan IPK yang tinggi dengan soft skill yang memadai prop aligopron peserta kuliah umum kita pada hari ini adalah dihadiri juga oleh mahasiswa-mahasiswi yang merupakan peserta pertukaran mahasiswa merdeka dari berbagai perguruan tinggi yang ada di tanah air kita tahun ini Universitas Salambung Mangkurat menerima 128 mahasiswa dari 98 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia diharapkan teman-teman yang berasal dari perguruan tinggi lain dari berbagai daerah akan menjadi duta Universitas Salambung Mangkurat ketika sudah kembali ke daerah masing-masing yang melamar di Universitas Salambung Mangkurat itu lebih 6.000 lebih 6.000 yang ingin melaksanakan program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Salambung Mangkurat tapi yang kita terima hanya 128 orang di Universitas Salambung Mangkurat itu artinya Anda yang beruntung diterima adalah mahasiswa-mahasiswi pilihan dari perguruan tinggi Anda yang tersebar di seluruh Indonesia ada si lihat ini jaket unsiah ya bukan unsiah siat tahu jaketnya unsiah dari unsiah dari Aceh kemudian dari Usu ya ada juga dari Sumatera Utara ya tidak ada ada saya lihat jaketnya tadi ketemu di luar ya jadi inilah bahwa Universitas Salambung Mangkurat dan kalau bisa Anda kembali ke sini studi lanjut ya simpan baik-baik kartu mahasiswa itu karena begitu Anda kumlaut selesai di perguruan tingginya bisa diaku sebagai alumni Universitas Salambung Mangkurat boleh menggunakan itu dan mendapatkan fasilitas beasiswa dari ULM karena kalau alumni ULM yang kumlaut yang kumlaut langsung studi lanjut S2 kita bebaskan SPP satu tahun nanti tahun kedua bayar 50% mungkin di kampus Anda tidak ada tapi di sini ada ya di sini ada ini promosi supaya ini cepat selesai dengan IPK tinggi dan langsung melamar S2 itu dalam rangka percepatan peningkatan IKU 1 ya indikator kinerja utama IKU 1 harus dicapai dengan berbagai strategi dan tahun ini insya Allah aman kita punya indikator kinerja utama sisa 2 yaitu IKU 7 dan IKU 1 tapi data sudah siap semua sisa upload selesai barang Bapak Ibu sekalian jadi tidak perlu lagi cemas para kepala Biro insya Allah aman itu di barang itu ya saya sudah petakan semua dan itu tapi hanya satu hal itu ternyata terus mendorong peningkatan peningkatan nilai atau skor dari skor analitik PTNBH kalau itu tetap disempurnakan terus skor analitik PTNBH kita semakin ragu saya dan semakin takut saya dipaksa jadi PTNBH Bapak Ibu sekalian kenapa ragu karena LMC ULM itu belum berkontribusi secara maksimal dalam mendorong peningkatan income generating Universitas Lombong Mangkurat saya sudah hitung bisa 500 juta per bulan dan itu wajib Anda harus capai tahun ini mahasiswa 37.000 pegawai dosen 1.400 itu dosen kali 4 ya kemudian 1.000 itu kali 3 itu sama dengan berapa bagi saya minimal 50.000 peserta aktif tanpa bergerak di LMC ternyata 50.000 kali 10.000 500 juta per bulan itu kalau diperbankan namanya passive income ya atau P-based income nah LM itu ya income generating ya sehingga dengan demikian ya ini sekaligus saya lapor mungkin mumpung teman-teman dari LMC ada harapan saya LMC itu jadi rumah sakit TPD supaya ditangkap kiri-kanan kan gak bisa langsung merujukan ke Ansari Saleh mesti lewat kita dulu baru kita yang merujuk berputar lagi dana disitu ya nah oleh karena itu karena kita punya MOU dengan BPJS saya 2 minggu jadi rektor langsung MOU dengan BPJS dengan direktur BPJS ya tapi hasilnya belum maksimal sampai sekarang ya kita tahun depan menambah 10.000 mahasiswa baru berarti peserta BPJS di LMC nambah 10.000 ya jadi tidak bisa daftar ulang mahasiswa baru itu kalau tidak pindah BPJS-nya ke LMC Universitas Alambung Mangkurat salah satu syaratnya ya jadi binalah hubungan baik dengan BPJS ya jadi ada titipan tadi dari Pak Dirut kalau Capres masuk ke ULM harus ditanya bagaimana nasib jaminan kesehatan masyarakat ya insya Allah aman ya karena salah satu tujuan mereka tujuan adalah bagaimana menjamin kesehatan bagi setiap anak bangsa ya luar biasa kita kita berpengalaman mengelola mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka banyak yang sakit-sakit untung ada BPJS yang menyelesaikan semua masalahnya ya keluarganya jauh di sana mungkin di Papua di Sumatera atau di Sulawesi sana sakit terus di sini berurusan terus dengan BPJS tapi semuanya selesai dengan damai Bapak Ibu sekalian terima kasih BPJS telah hadir di kampus Universitas Lembu Mangkurat sebagai salah satu ya sebagai salah satu program yang memberikan solusi terbaik bagi Universitas Lembu Mangkurat dalam mengelola mahasiswa yang berasal dari seluruh tanah air di Indonesia enggak ada lagi provinsi yang enggak ada mahasiswanya di ULM ya harapannya untuk membantu mereka pada saat terjadi gangguan kesehatan satu-satunya adalah BPJS selesai semua Pak Direktur Alhamdulillah BPJS itu berkah BPJS itu rahmat bagi kita semua dan bagi mahasiswa mahasiswi yang mengalami persoalan kesehatan semuanya sudah tertanang ini dengan baik ya seluruh sipitas akademika ULM tentu saja sudah terkaper dalam BPJS ya sehingga aman dunia untuk kesehatan saya kira terima kasih prop Pak Dirut terima kasih Pak prop Hatta sayangnya memang saya harus minta izin karena neurologi ada yang harus dibicarakan manusia dengan rektor terkait hasil visitasi ada lima poin yang saya harus katanya ya rektor harus bikin pernyataan tapi sebelumnya harus diskusi dengan tim asesmen lapangan tapi saya pikir insya Allah tidak akan bermasalah tetap kita semangat bahwa kita akan tetap buka neurologi dan ortopedi dan menyusul jantung Bapak Ibu sekalian saya kira demikian Bapak Ibu sekalian mohon maaf jika ada yang kurang berkenan wabilahi topik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Prof Ahmad kesambutan yang disampaikan dan berkenan untuk tetap berada di panggung selanjutnya penyerahan pelakat penghargaan dari Universitas Lambung Mangkurat kepada BPJS Kesehatan untuk itu kami undang dengan hormat kepada Prof Gufron Mukti untuk bergabung berkenan kepada Prof Ahmad untuk dapat menyerahkan pelakat penghargaan kepada Prof Gufron Mukti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Dan selanjutnya kita persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu berkenan kami undang Bapak Iqbal Anas Maruf dan Ibu Asmar serta Bapak Irfan Humaydi Mohon izin untuk dapat bergabung bersama untuk masukkan foto bersama serta Prof Rosihan Dr. Edison dan Prof Hatta terima kasih selamat menikmati 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 menikmati beliau selamat menikmati 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 baru. Corak kembang baju L atau M tersebut ada pin yang tepat. Universitas ULM ada yang di Banjarbaru, sangat berkembang di pimpin rektor Prof. Ahmad. Terima kasih Prof. Ahmad atas luar biasa, bayangkan bedah jantung mau dibuka, neurologi mau dibuka, sudah ada program spesialis. Duru tahun 97 saya kesini waktu di dosen, ini mohon maaf ini Pak Edison, itu masih kita, wah ini apa bisa berkembang, gitu Pak ternyata sekarang lari luar biasa nih, tepuk tangan untuk Pak Rektor dan seluruh jajarannya sebentar lagi masalahnya di BPJS itu bagaimana? oh iya, waduh terima kasih Bu Violet selamat datang luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Violet yang baru datang sebetulnya masih jadi juri nih beliau di musik sana untuk SMA nah, kami ceritakan bahwa BPJS ini masalahnya itu di supply side supply side itu masalah dokter spesialis dan ULM tadi telah mencoba membuka spesialisasi ini luar biasa nih tepuk tangan untuk ULM yang membuka spesialis ya nah kami bacakan pantun lagi kalau gitu belum selesai ke Banjarmasin beli permata pergita masa jangan lupa adab ayo semua mahasiswa yang cantik ganteng bertanya disaksikan Prof Gusti Muhammad Hatta di kuliah umum ini tentu akan dijawab naik sampan ke rumah lia disugui makanan kerupok asin program JKN diapresiasi seluruh dunia kini hadir di Unlam Banjarmasin baik kalau boleh ini satu lagi ketinggalan ini mencari ilmu dari timur ke barat pulang-pulang membawa keteladanan selamat berjumpa di Universitas Lambung Mangkurat mari belajar tentang jaminan kesehatan kemarin kami ke floating market di sungai barito barito ya waduh ibu-ibu luar biasa pak maut bikin pantunnya itu waduh langsung kalau saya tunjukkan istri saya mungkin agak marah-marah geli bagaimana tapi yang lucu setelah baca pantun selesai pak dia bilang pak wajah dua puluhan pantun atau berapa per pantun harganya dua puluh ribu saya akan terkejut loh kok gak bilang di depan ya pak sekarang tapi yang jelas pintar-pintar ini ibu-ibu ini karena apa karena dekat Universitas Lambung Mangkurat ini ketelaran pintarnya ini luar biasa nah baik bapak ibu sekalian jadi apa saya boleh ini biar berdiri biar biar bisa lihat ya ya pak rektor silahkan kalau ada urusan gak apa-apa disini aja ya gak apa-apa slide berikutnya jadi jaminan kesehatan ini di Indonesia ini memang relatif baru karena baru 10 tahun dan kemarin waktu kami itu mau mengelola ini pak ini ada presiden menteri keuangan ada beberapa menteri menteri keuangan ditanya ini bapak ibu ini kok tertarik untuk ngelola BPJS kenapa karena BPJS itu sudah divisit sulit kompleks keluarnya banyak dan pokoknya yang jelek-jelek gitu ya dan jelek dan sulit apa sih yang mau dicari gitu nah waktu itu saya pas saya di BRIN dan rektor Trisakti dan juga istilahnya komisaris di sebuah BUMN saya sampaikan kalau nyari uang saya nyari uang di tempat lain tapi bagi saya uang itu penting ya kalau dibilang penting ya penting ya tapi kalau dibilang pokok ya pokok juga gitu ya tapi bukan segalanya uang memang orang ada yang bilang begini we cannot do it without duit gitu kita gak bisa kerjain ini tanpa duit gitu katanya tapi untuk diketahui duit bukan segala-galanya jangan sampai kita disetir sama duit tapi kita harus nyetir duit itu saya kira nah ditanya sama BUMN seperti itu apa sih yang dicari saya sampaikan memang kami kalau saya merasa saya itu ikut berdosa bersalah kenapa sejak didirikan BPJS itu divisit terus divisit padahal saya ketua tim dulu waktu Pak Muhammad Tata jadi Menteri Stek saya di Kementerian Kesehatan itu sebagai ketua tim persiapan BPJS setelah kita siapkan kok divisit terus saya merasa bersalah makanya kita lamar untuk ngelola yang baik ceritanya begitu niatnya paling tidak niat baik rupa-rupanya teman-teman di BPJS ini luar biasa kerjanya waktu saya masuk itu ukurannya itu FTA full time equivalent itu 1,2 artinya satu orang kerja lebih 20% gitu di tengah-tengah kita pompa kerja keras kerja keras 1,5 FTA full time equivalent sekarang ini 1,8 Pak jadi satu orang hampir sama dengan kerja dua orang makanya tadi pagi saya di WA ada yang nanya Pak ini kok pengumuan mau recruitment pegawai atau duta BS BPJS itu benar ya nah itu gajinya juga lumayan tapi saya wah ini apa kuat ini nanti enggak bayangkan karena satu orang kerjanya hampir dua orang kenapa kalau ini perbandingan negara kami bandingkan Perancis di Perancis itu namanya kayak BPJS seperti ini melayani 70 juta orang pegawainya 85 ribu BPJS melayani 264 juta orang pegawainya 8.500 jadi jauh sekali sepersepuluhnya enggak ada nah itulah BPJS kita tapi meski begitu kita lihat overview programnya berikutnya ya jadi negara kita akan jelas nih memajukan kesadaran umum mencerdaskan kehidupan bangsa berikutnya melaksanakan kehidupan dunia dan memang negara ini di pasal 34 mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat jadi siapa saja termasuk yang tidak mampu ini memberdayakan masakan yang lemah dan tidak mampu kalau kita bicarakan yang miskin miskin Indonesia menurut BPS nih hanya ya kira-kira 10% jadi 27 jutaan tetapi yang dibayari PBI BPJS itu 96,8 juta orang kenapa karena termasuk tadi tidak mampu ini bahkan yang pemda itu bisa tambah lagi tadi 90% untuk sekarang BPJS sudah USA nya yang dijamin sudah 94,6% secara nasional dan untuk di Kalimantan Selatan ada beberapa yang sudah cukup bagus tapi beberapa yang punya PR harus digenjot gitu nah nanti juga tanggung jawab Ibu Kepala Cabang juga dan tentu pemda dan Pak Rektor kalau nyampaikan kalau di Universitas Lampung Mangkurat tadi sampaikan ke depan ada masuk mau 10 ribu itu luar biasa nih tepat tangan Pak Rektor Pak Rektor juga pas ketemu pemda entah gubernur entah pimpinan daerah nyampaikan ini penting mereka bisa masukkan menganggarkan cuman sedikit berikutnya karena kalau kesehatan semuanya tahu ini hak dasar di PBB terutama di Universal Human Rights Declaration itu tahun 1948 di Pasal 22 Pasal 25 itu menyampaikan bahwa Health is Human Rights jadi kesehatan itu hak dasar untuk seluruhnya siapapun dimanapun nah ini perkembangannya BPJS yang menarik pertama ini ternyata oleh Profesor G.A. Swabesi beliau waktu itu kebetulan Menteri Kesehatan yang sekaligus juga pernah di BRIN jadi seperti Pak Menristek di BRIN karena beliau ahli nuklir ya disingkat dengan pengobatan pakai nuklir tapi saat yang sama beliau pimpinan yang mendirikan BBDPK jadi di kalau sekarang namanya BPJS kemudian putra-putrinya itu sangat dekat sama saya menyampaikan lah ini jangan-jangan apa itu kalau ini kan Profesor GS Wabesi kalau saya Profesor AG Mukti gitu tapi sama-sama pernah di KEMKES pernah di BRIN pernah di BPJS baik kemudian berkembang yang jelas tahun 2014 itu berubah cakupannya waktu itu 121,6 juta jiwa kemudian meningkat-meningkat target cakupan tahun depan itu 98% jadi luar biasa ini pengecutannya yang menarik apa dulu waktu tahun 2014 kalau kita di bahasa kesehatan itu out of pocket payment jadi pembayaran dari kantong saku istilahnya kalau kantongnya kering atau kanker kena kanker sudah kanker 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 kering sulit makanya di Jogja itu ada buku judulnya Orang Miskin Dilarang Sakit itu waktu itu tahun 2014 ke sini sebelumnya maka sekarang saya sampaikan kalau dulu judul buku Orang Miskin Dilarang Sakit sekarang Orang Miskin kalau sakit Dilarang Bayar asal menjadi peserta BPJS nah gitu nah ini maka harus dicek keaktifannya aktif apa enggak begitu nah sekali lagi jadi dulu di sebelum tahun 2014 aduh kekacauan luar biasa ya contohnya ini Pak Edison bisa tahu kalau merujuk dokter umum merujuk ke spesialis spesialis kan mau diproduksi itu pasiennya hilang Pak enggak kembali lagi pasti itu maka di Jogja teman saya sekarang jadi Direktur Rumah Sakit di Kalimantan kira-kira 3-4 jam dari sini dia dokter umum maka dia buka praktek Jalan Kalurang di Jogja itu prakteknya itu spesialis anak dan dewasa mau spesialis yang penting anak dan dewasa itu maksudnya umum semua jadi spesialis anak dan dewasa apa karena kalau dia umum saja merujuk hilang kalau ini spesialis dia bisa tangan semua koknya enggak jalan rujukan waktu itu namanya dokter menulis reka medis habis itu sulit dibaca dokternya sendiri yang nulis pun bingung ini bisa kalau Prof. 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 tidak mungkin tapi banyak itu bingung sendiri pengalaman saya juga tapi setelah ada BPJS kalau enggak bisa dibaca enggak kami bayar eh sekarang tulisannya jadi bagus-bagus bisa dibaca paling enggak direkam medis summary nah yang menarik waktu itu out of pocketnya tadi itu sekitar 50% jadi sekarang itu tinggal di bawah 25% masih ada sih rumah sakit minta bayaran atau ke kemana gitu ya tetapi yang jelas out of pocket sekarang kurang dari 25% jarang kita dengar orang jual tanah gara-gara sakit kalau dulu banyak kalau yang sekarang ada itu paling-paling orang gengsi atau enggak mau saja contohnya ada seorang selibritis para mahasiswi itu sakit dia saya kalau mau pakai BBJS enggak mau dia karena sudah punya asuransi komersial bayangan dia semua mau dibayarin ternyata cuma sepuluh dan itu menyangkut miliar kaget ya akhirnya istrinya mencoba ngumpulin duit disiarkan eh rupanya malah dibully bahkan sekarang mohon maaf akhirnya pisahan jadi ini enggak bagus kalau bagus masuk BBJS sehingga tidak persoalan kalau kebetulan sakit tapi BBJS zaman sekarang tidak hanya kalau sakit BBJS zaman sekarang sehat pun bisa pakai apa ada namanya screening bahkan riwayat kesehatan siapapun ya kalau usia sudah lebih dari 15 tahun tinggal ngisi form lalu otomatis sistem di BBJS pakai mobile JKN itu menjawab Anda berkecenderungan berisiko maka harus pergi ke Vaskas gitu ini banyak negara belum bisa belum bisa sampai kalau kita ngisi terus dijawab sendiri gitu wah kita punya risiko seperti ini gitu ini luar biasa tahun ini sudah lebih dari 22 juta yang mengisi karena ini relatif baru begitu berikutnya berikutnya slide berikutnya ya nah ini prinsip-prinsip saya kira ya penting tapi tidak perlu kita jelasin yang jelas dananya dana amanat dan portabilitas artinya dari Banjarmasin mau ke Jakarta bisa juga asal memenuhi prosedur yang benar berikutnya nah ini yang orang pada enggak tahu jadi dikira BBJS itu di bawah BUMN atau dikira di bawah Kementerian Kesehatan tidak BBJS ini dananya ini dana dari amanat dari iuran supamanya mahasiswa dari ULM masuk nah itu pasti iuran gitu nah maka sekarang yang iuran itu jumlahnya kalaupun ada PBI tadi harus ada namanya dulu sekarang sudah 94,6% nah maka kita harus dana itu dana amanat dititipkan jadi kami enggak mencari laba jadi not for profit jadi bukan badan usaha mencari laba bukan nah sekarang karena sejak didirikan defisit sekarang sudah positif meskipun ya saya kira mahasiswa dan banyak teman ya kalau dibilang mau positif apa negatif tapi kalau hasil covid ya pilih negatif cuman kalau BPJS sudah terlanjur positif nah singkat cerita karena ini dana amanat kita harus transparan menyampaikan laporan tiap tahun kita laporan ke publik ke presiden makanya daripada satu persatu kita tanggung jawab yang menitipkan uang dana kita tanggung jawabnya langsung ke presiden begitu berikutnya ya ini nah dari ilmu ilmunya pak rektor prof Ahmad itu kan supply sama demand side nah supply side ini ini bukan tanggung jawabnya BPJS jadi ini supply side itu infrastruktur SDM kesehatan dulu saya pernah tanggung jawab disitu tapi sekarang saya di demand side jadi supply side itu untuk vaskesnya termasuk tadi alat SDM spesialis termasuk obat BPJS enggak pernah beli obat untuk yang beli obat pihak lain saya enggak usah nyebut itu enggak enak tapi karena yang yang bertanggung jawab itu yang ini supply side itu demand side pun BPJS itu separuh yaitu yang sifatnya UKP upaya kesehatan perorangan kalau yang public health upaya kesehatan masyarakat upamanya di pinggir sungai itu katakanlah buang air besar di sana masak di situ kemudian mandi di situ nah itu pasti bakterinya jadi satu itu ya dibuang tapi dimasukkan lagi gitu ini pasti berisiko seperti itu bukan tanggung jawab BPJS tanggung jawab siapa tanggung jawabnya Prof. Rocihan yang dulu ini dari Pala Tidas Kesehatan dulu sebelum Profesor nah seperti itu jadi pemda karena kesehatan itu sudah didesentralisasi jadi urusannya adalah urusan pemerintah daerah tetapi teman-teman kita yang di pusat juga tidak begitu paham keseluruhannya yang di daerah juga tidak begitu paham nah sama-sama tidak paham itu sudah pas klop apalagi komitmen ini yang masalahnya di situ nah untungnya BPJS itu sentralisasi kalau BPJS jadi kalau kami bilang ini tolong di ULM itu diperhatikan diperhatikan sama Bu Armajo dan seluruhnya begitu Pak itu itu kalau BPJS bedanya nah ini biar memahami sedikit BPJS dan Kementerian Kesehatan atau pemda pemda daerah berikutnya sekarang sudah 24 juta per 1 Oktober ini tambah terus ini berubah terus tadi disampaikan 260 juta ini sudah tambah lagi 4 juta ini yang diceritakan tadi Prof. Rosihan tadi dari 118 itu Belgium ini disini bawahnya ini ada lagi ini dari journal Lancet yang political and economic aspect of the transition of universal coverage yang jelas luar biasa ini berikutnya nah ini Vaskes FRTL jadi kalau di Unlam ini ada klinik kerjasama dengan BPJS nah biar ada uangnya masuk juga disitu dan lain sebagainya gitu nah FKTPnya sudah 23 ribu lebih Pak berikutnya nah karena kepercayaan meningkat tahun 2022 yang pakai per hari itu 1,4 juta seluruh Indonesia banyak sekali kalau di Ristek bicara mengenai big data ini Prof. Gusti Muhammad Hatta dulu pokoknya inovasi research big data artificial intelligence disini banyak sekali datanya 502,9 juta per tahun nah penyakitnya apa ini biayanya ini jadi contoh jantung tadi mau dibuka jantung itu menyedot 12 triliun untuk hanya 1 tahun tahun 2022 kalau Pak Rektor saya enggak tahu pernah lihat uang 1 triliun belum gitu ya tapi yang jelas ini 12 triliun saya itu kaget Pak waktu tanda tangan di BPJS itu biasanya saya tanda tangan waktu dari Drijen ini ada pembangunan ini cuman ya hitungannya itu miliar sekarang tanda tangan triliun ini harus hati-hati harus dibaca beneran saya enggak berani kalau enggak harus bener karena kaget Pak pertama itu saya maksud nulnya kok banyak sekali ini begitu berikutnya nah setelah kami itu positif tidak saja kami sampaikan tadi malam Pak kami di ditelepon oleh tokoh masyarakat yang dulu sangat berteriak bahwa BPJS itu punya hutang banyak miliar atau triliun ke rumah sakit rumah sakit itu lalu tadi malam nih beliau oh Pak mohon maaf saya bilang sekarang telpon saya kami laporkan Pak BPJS sekarang sudah enggak punya hutang ke rumah sakit oh iya bener ya waduh iya iya saya maafkan saya kalau itu dulu oh enggak enggak saya bilang enggak ada ini cuma sekarang kami declare ini ya kalau ada rumah sakit di kalsel ada hutang tolong kasih tahu kami bereskan secepat-cepatnya kalau ada tapi kami dekat kelihatannya enggak ada hutang ada direktur rumah sakit atau apa ya itu itu satu kedua kemudian kami berikan uang muka jadi ini ibu list ini adalah ini direktur rumah sakit Cepto sekarang barusan ganti ini kita berikan uang muka minimum 30% bisa sampai 60% tergantung kinerjanya tidak hanya itu Pak kita beresin utangnya cash flow kami jaga rumah sakit-rumah sakit termasuk kemarin kami berkunjung ke tiga rumah sakit semuanya pada senang dengan BPJS cuman ada pihak yang mencurigai itu apa kok BPJS hubungannya mesra sama rumah sakit itu gimana harusnya itu saling musuhan gitu kok aneh ini kenapa karena BPJS kepinginnya ngerim ngendaliin kalau rumah sakit kepinginnya dibayar banyak jadi konflik kok hubungannya baik itu gimana gitu baik ya terus atau mau disediakan enggak saja tapi intinya beliau itu sangat luar biasa karena sebelumnya sering seminar sama saya itu cerita itu BPJS itu gimana punya utang ke rumah sakit kami itu sampai 500 miliar utang satu rumah sakit yang dipimpin beliau 500 miliar saya 100 miliar cash belum pernah lihat ini 500 miliar gitu berikutnya ya jadi oleh karena itu setelah keuangan kami beresin semuanya teman-teman itu luar biasa kerjanya tadi 1,8 FTA habis itu kemudian kita ke transformasi mutu transformasi mutu yang dilakukan BPJS kalau teorinya ada Dona Bedian ada Edward Deming ada macam-macam ya kami bisa cerita teori bagaimana tentang mutu infrastruktur struktur proses outcome output outcome dan lain sebagainya tapi di BPJS itu simple saja intinya tiga indikator transformasi mutu yaitu mudah cepat dan setara setara itu non-diskriminatif ini aja pokoknya seperti itu nah itu kita transformasi mutu yang simbolnya begini tadi melayani dengan hati siapapun presidennya ya asal BPJS melayani dengan hati itu katanya yang jelas Bapak Ibu sekalian mudah ya mudah kenapa pakai KTP bisa kalau Bapak Ibu di Malaysia tidak bisa untuk rumah sakit swasta rumah sakit kerajaan rumah sakit pemerintah bisa itu untuk aksesnya pakai KTP mudah kita enggak perlu fotokopi jadi kalau ada rumah sakit harus minta-minta fotokopi kalau ada yang pakai tenda di luar ibunya karena anaknya masih di rumah sakit itu nanti kita bisa bahas tapi yang jelas cepat cepat apa bayangkan Pak waktu kami dapat SK dari presiden mau diminta untuk ngelola BPJS itu ada yang congratulation selamat tapi yang protes banyak jadi kami di WA itu Pak gara-gara kami peserta BPJS kami harus menunggu kalau pelayanan itu tidak hanya di anak tirikan kami menunggu 6 jam ada yang 5 jam ada yang saya sampaikan sebentar-sebentar dilantik saja belum Anda sudah protes tunggu dulu akhirnya sekarang antrian online bisa dari rumah bisa dari mana saja dari universitas bisa dari warung kopi bisa begitu nah jadi cepat dulu 6 jam sekarang rata-rata kemarin saya tanya di rumah sakit baru di Banjarbaru yaitu rumah sakit Islam Sultan Agung berapa lama ini antri maksimum 1,5 jam katanya kalau keseluruhan dengan obat-obat 1 jam itu maksimum 2,5 jam rata-rata gitu wah cepat sekali iya Pak bahkan yang obat itu sekarang untuk itu cerita direkturnya itu kita kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak sanggup menunggu untuk obatnya boleh pulang dulu nanti dia yang dicas bayar lebih murah daripada gojek katanya antar kayak gitu ini luar biasa sekarang bayangkan nanti kita lihat bagaimana di luar negeri nah setara saya kira non-diskriminatif tadi berikutnya kalau dulu Pak oh pasien BBJS wah penuh gitu zaman dulu ini dulu itu kurang lebih ya 2-3 tahun yang lalu tapi orang dan banyak dosen mahasiswa persepsinya BBJS masih zaman dulu padahal sekarang itu sudah sangat berupa begitu dok dokter Edison jadi sangat berupa ini banyak tidak tahu nah ini coba kita dengarkan satu aja ya yang inggris itu kita jika inggris yang tengah-tengah ini nah itu coba kita dengarkan aku penasaran deh alasan kamu pengen banget daftar BBJS apaan sih? karena sepanjang hidup saya tinggal di inggris saya dilindungi oleh sistem jamanan kesehatan namanya NHS saya senang mengetahui Indonesia juga punya sistem kesehatan namanya BBJS karena punya sistem kesehatan nasional berarti semua orang gak usah khawatir kalau sakit dan harus bayar kagihan kesehatan yang mahal Alhamdulillah saya sudah terdaftar BBJS itu bikin saya lebih tenang karena saya dilindungi oleh BBJS ya sayang aku tahu walaupun kamu sudah punya BBJS cuma jangan lupa sistemnya itu beda kayak di inggris kita harus membayar setiap bulannya atau menggunakan noti debit biar kita gak lupa sehingga korga kita semuanya itu terproteksi dan terlindungi oleh BBJS makanya jangan sampai terlalu terbayar ya ya saya sudah tahu sayang saya bisa baca di website ada bahasa inggris juga tahu biar aku lebih mengerti ayo buat kalian yang belum punya BBJS berhubungan segera daftar istri saya aja orang inggris punya BBJS karena banyak banget loh benefitnya ini di inggris dibanding dengan BBJS nah sekarang kalau nanti kita mencetak dokter dan sudah tapi ini bukan gak termasuk dokter Edison tapi banyak dokter di Indonesia itu mendahulukan pasien kaya daripada yang miskin ini salah alamat karena didik sama profesornya sama dekannya sama rektornya gak seperti itu coba kita dengarin yang ini apa benar nih orang Indonesia kenapa dokter di Indonesia lebih memilih mendahulukan menyelamatkan pasien yang kaya daripada yang miskin sepertinya kalian itu salah negara deh cuman di Indonesia malah ada yang daftar periksa rumah sakit buat diperiksa spesialis pagi diperiksa hari ini juga kalau di Singapura kalian harus menunggu 6 bulan lamanya guys kemudian 61% orang Malaysia juga merasa mereka menunggu terlalu lama untuk akhirnya dapat ketemu dokternya yang masyarakat umum bukan yang bayar orang Indonesia bayar cash bisa sampai 6 minggu guys ketemu dokter gigi 5 minggu kalau mau cepat ada biaya ekstra itu pun gak murah dan mungkin telemedicine atau mau cek di UK nih alias Inggris maksimum waiting times mereka itu 18 weeks atau 18 minggu pernah gak di Indonesia cuman mau ketemu dokter spesialis aja pake BPJS nunggu jadwalnya sampai 18 minggu 4 bulan Inggris kali yang kayak gitu yang budget kesehatan tahunannya mencapai 180 billion pounds 180 billion pounds setahun itu setara dengan 3.000 triliun padahal BPJS cuma 100 triliun setahun seperberapa nih dari UK budgetnya nih dan waktu tunggu disini lebih cepat jadi Indonesia dengan budget sepersepuluh kalinya daripada UK buat anggaran kesehatannya tapi udah bisa universal health care dengan pelaksanaan yang lumayan sama seperti halnya di Surabaya ke Jakarta yang butuh waktu karena jarak yang ditempu menunggu giliran diperiksa juga butuh waktu karena di depan kita ada orang lain yang juga butuh diperiksa kecuali kalau memang darurat ya ke UGD aja gimana nih guys kalian udah lebih sadar kan kalau di Indonesia itu ternyata pelayanan kesehatannya lebih cepat loh dari negara lain ya itu dari sisi demand side-nya tapi dari sisi supply side-nya kita memang masih bermasalah cuman sayangnya satu yang supply side itu bukan tahun jawab BPJS kalau tahun jawab BPJS mau diberasi secepatnya sebetulnya gitu maunya gitu sayangnya bukan gitu nah ini menjadi persoalan tersendiri gitu tapi gak apa-apa ya berikutnya nah ini di Inggris itu kebetulan dua bulan yang lalu saya ngisi kuliah pak kuliah umum hampir seperti ini tapi tidak sebanyak ini ada dosennya ada mahasiswa nah kemudian dari situ ke UCL itu dia tanya apa sih hebatnya BPJS gitu kok BPJS dikenalkan dijelaskan saya sampaikan coba kita bandingkan Amerika lalu ketua program studinya bilang gak boleh tuh bandingkan kok Amerika Amerika itu contoh jelek gitu wah gitu saya bilang oh jangan gitu Amerika sama Indonesia itu banyak hal yang sama saya sampaikan Amerika penduduknya itu nomor tiga dunia Indonesia nomor empat dunia jadi tiga dan empat terpaut sedikit Amerika itu ya katakanlah multikulturalisme atau keragaman gitu ya Indonesia juga yang suku agama macam-macam kayak gitu ya memang kalau Amerika mayoritas bukan muslim ya tapi muslim juga banyak gitu terus tidak hanya itu presidennya pun hampir sama loh Obama waktu masih kanak-kanak kami kirim di sekolah di Jakarta saya bilang gitu ya setelah dewasa kami kirim ke Amerika untuk jadi presiden di sana wah dia kaget itu iya itu sharing jadi waktu kecil sama dewasa itu separuh-separuh itu Indonesia sama Amerika gitu nah tidak berhenti di situ tugasnya apa jadi presiden Amerika kami sampaikan tugasnya itu Obama health care reform jadi mereformasi sistem pelan kesehatan sehingga kalau kesulitan boleh nanti tanya ke BPJS saya bilang gitu mereka ketawa malah dikira guyonan tapi guyonan tapi ada benarnya gitu jadi yang jelas kalau bandingkan Amerika sampai sekarang masih ada 35 juta orang di Amerika tidak kuat dan tidak punya BPJS kalau mereka namanya Medicare dan Medicaid itu tidak punya Indonesia tinggal kurang dari 15 juta orang yang belum punya karena sudah 95% hampir artinya 27,5 dibagi 2 itu sekitar belum sampai 15 juta yang belum begitu nah perkembangan inovasinya ini teman-teman terutama yang untuk mau bikin tesis atau mau bikin desertasi seringnya di universitas masalahnya untuk kesulitan bikin desertasi itu apa masalahnya itu tidak punya masalah kalau ada masalah yang researchable artinya mampu di research itu baru padahal di BPJS itu masalah banyak sekali jadi bisa kerjasama untuk diteliti tadi kalau Pak Rektor ngomonglah ini nanti Direktur utama BPJS bisa untuk jadikan apa namanya semacam co-promotor atau apa siapa kami bersedia kami jadi promotor di mana-mana dan di tempat kami banyak kenapa saya juga heran LPDP Pak saya dulu di LPDP juga LPDP itu membiayai miliaran orang Indonesia untuk S3 di luar negeri contoh aja ini seorang dosen dari Belanda saya gak usah cerita universitasnya datang ke kantor BPJS kenapa dia bilang ini banyak mahasiswa kami itu ngambil tentang JKN tentang BPJS kami itu gak tahu apa itu BPJS dan itu bagaimana yang penting bagi mahasiswanya S3 nya wadah bayar banyak terus dia neliti tentang BPJS setelah pulang tidak juga dipakai oleh BPJS karena masalahnya juga belum tentu masalahnya BPJS nah saya sampaikan ke teman-teman LPDP kenapa gak koordinasi jadi apa masalahnya di BPJS pulang bisa presentasi di BPJS kalau bagus kita pakai untuk meningkatkan BPJS cuma BPJS itu kecepatan bagusnya ini jadi ini yang menjadi masalah itu ya kenapa tidak saja kita telemedicine kita antrian online display informasi di rumah sakit kalau oh ini penuh nah itu sudah harus jelas disitu bednya itu berapa persen penuh nah nanti masyarakat bisa kalau ditipu apa enggak dia tahu gitu maksudnya itu simplifikasi layanan bisa cepat melompat gitu I care JKN ya ini yang luar biasa kenapa karena Amerika belum bisa Inggris belum bisa di banyak negara Jerman pun belum bisa kenapa Jerman bukan soal teknologinya teknologi canggih tetapi sistemnya itu fragmented pecah-pecah gitu sekarang ada 99 BBJS di Jerman yang pertama Otofon Bismarck tahun 1883 jadi bayangkan ada 99 di Indonesia hanya satu jadi sistemnya terpadu gampang ya bukan padu tapi terpadu kalau padu beda nah ini kalau pilihan presiden sudah mulai panas jadi I care JKN ini Bapak Ibu sekalian dan calon dokter calon perawat petugas kesehatan termasuk di FKTP ataupun di rumah sakit itu pasien karena ini miliknya pasien jadi pasien harus punya username punya password nanti dia kasih inform concern dokternya bisa buka atau dokternya ada dan saya sudah cek di rumah tiga rumah sakit kemarin semua sudah pakai I care JKN dikembangkan oleh BPJS dan gratis enggak perlu untuk ini gratis pakai aja gitu kalau kesulitan nanti hubungi buka cabang buka kepala cabang untuk bisa jadi enak sekali loh dan dokternya saya tanya kemarin itu ada dokter jiwa untungnya dia enggak ketawa-ketawa sendiri ketawanya bersama saya saya tanya dok bermanfaat enggak waduh ini sangat bermanfaat karena sudah tahu disitu obatnya apa diagnosisnya apa kemarin kemana saja alergi obat apa tidak kayak gitu ini Amerika belum bisa sekali lagi kalau mayoklinik itu bisa tapi satu klinik satu hospital gitu ya di University of Washington saya sudah cek bisa tapi satu universitas tapi sebagai negara belum bisa karena ribuan di Amerika itu nah Amerika ini rupanya lebih bagus gitu khusus untuk demand site-nya masalahnya orang enggak bisa membedakan supply site-nya tadi tapi kalau Pak Rektor dari FIB tahu persis ini demand supply site kayak gitu makanya beliau komit untuk memperbaiki supply site dengan memproduksi spesialis ini betul-betul luar biasa nah kembali lagi berikutnya biar cepat terus nah ini yang tadi iCareJKN cepat sekali dan dokter sudah pada pakai gratis sangat bermanfaat dokternya harus punya username-nya punya ini terus disitu kita tahu nanti mohon maaf ya kita berusaha tidak kalau pun terjadi istilahnya bridge atau bocor gitu ya karena namanya hacker itu pintar-pintar di dunia ini bahkan enggak sekolah pun jadi pintar kalau hacker itu itu bisa bobol tapi kalau bobol ini bentuknya itu encryption jadi enggak bisa dia langsung baca bentuknya dia harus tahu passwordnya tahu kuncinya gitu nah itu pun sekali lagi dokternya punya sendiri username-nya passwordnya dan di belakang itu kita ada kuncinya ini siapa ini nanti kalau bocor di mana kita tahu gitu cepat kita tutup berikutnya terus ya nah ini banyak sekali ya akibat dari JKN itu tidak saja 15 juta orang miskin terlindungi ini kajian FIB tapi UI ini harusnya ke depan dari ULM ini jadi mengkaji Pak existing dengan adanya JKN itu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan manusia di Indonesia begitu untuk pekerjaan untuk apa mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya berikutnya ya terus ya ini yang tadi di beberapa negara saya kira saya enggak usah jelaskan secara rinci tapi intinya apa perbedaannya ya di dunia ini sebetulnya ekstrimnya ada dua saja bilfrage ya ini yang semacam tax base dan negara-negara yang dulu di jajah Inggris ya seperti Malaysia di Australia itu tax base umumnya nah yang benchmark ini asuransi sosial asuransi komersial masyarakat sosial itu beda sekali nanti kita ceritain tapi kalau waktunya ada singkat cerita orang yang enggak paham dikira Indonesia itu tax base kalau tax base itu dari APBN masuk itu nah itu tax dari pacek ke APBN kalau Indonesia enggak begitu kenapa enggak begitu karena dulu saya ikut di dalam proses sejak awal itu waktu itu kita bingung juga tax base atau mau kontribusi you run nah kita pilih waktu itu yang punya nopor NPWP itu sedikit sekali kalau ya tambang di Kalimantan kan banyak Kalimantan Selatan saya enggak tahu itu mengenai perpajakannya di sana Pak Ariktar lebih tahu tapi yang jelas waktu itu yang punya NPWP kurang dari 2,5 juta bagaimana kurang dari 200 juta untuk membiayai makanya sekarang kalau ada yang bilang kalau kami menang gratis perlu ditanyain gimana caranya jangan cuma mau dapat suara terus habis itu enggak terlaksana jangan gitu berikutnya terus ini asal mula asuransi auto-farm based bank tadi terus saja biar cepat ya kalau terus-terus kan selesai asal mula pembiayaan terus ini berbayang pajak ini private insurance ini yang sering orang enggak tahu jadi private insurance di Indonesia itu yang pelanggannya itu baru sekitar 6 juta nah orang-orang yang punya duit terus umumnya orang itu semakin semakin kaya ini ini prof semakin kaya semakin takut mati semakin takut sakit semakin menarik untuk jadikan objek ikut asuransi komersial gitu ini ceritanya ini kalau orang saya sebetulnya kesehatan saya bukan ekonomi tapi kalau kesehatan diurusi keuangan ya saya kesehatan mengurusi keuangan aja gitu gantian berikutnya terus ya ini terus-terus biar ya ini jaminan kesehatan di negara lain berikutnya ya terus ya terus-terus ya ini Obama tadi terus ya kalau terus kan cepat terus nah ini bedanya kita lihat Malaysia seperti apa UK, USA South Korea Korea Selatan jadi Bapak Ibu sekalian ini contoh aja satu Government Budget for Health Indonesia ini sudah kita besar-besarkan kalau saya ditanya Bapak Ibu sekitar 20 bilion US dollar karena malu kita besarin ini tapi dibanding Korea masih jauh Pak Korea 80 bilion ini kalau rupiahnya kali 15 ribu aja meskipun sekarang sudah hampir 16 ribu tapi kali 15 ribu kita berapa berarti 48 ditambah 6 ya 100 seribu seribu triliun itu di Korea Korea saja Amerika 980 bilion wah ngaco lagi banyak uangnya itu nah setelah ini inputnya invest seperti itu hasilnya seperti apa angka harapan hidup Indonesia ini tahun 2020 itu adalah 72 tahun jadi artinya kalau sekarang ada yang usia 71 jatahnya tinggal 1 tahun ini mohon maaf mohon maaf bukan gitu artinya ini rata-rata umur harapan hidup orang Indonesia ya seperti itu tapi yang muda-muda jangan bangga dulu kemarin muda lebih cepat ada banyak juga gitu ya pak ada di Bali ini teman kita ya intinya USA dengan udah gak terkirakan 980 bilion 980 bilion aja sama dengan ini udah seribuan triliun itu 980 bilion gak usah dibayangkan terlalu banyak uangnya gitu ya sulit bayangkan itu angka harapan hidup tergantung sumbernya ini pas yang sumber banyak ini 79 beberapa sumber 76 jadi Indonesia ini terpaksa atau gak tahu tapi efisien pak uangnya sedikit umurnya lumayan dibanding Amerika gitu singkat cerita begitu ya nah ini kalau saya tanyakan para profesor di Inggris ini which one is more efficient can you tell me bingung sendiri begitu berikutnya ini saya tidak saya cerita banyak-banyak ya terakhir ini begitu banyaknya inovasi kita bayangkan masa rekam medis atau rewat medis dalam genggaman tangan pasien jadi dengan I care itu real orang dari Kalsal mau pindah ke Jogja atau ke Jakarta tinggal ngomong pak saya mau diperiksa ini rekam medisnya atau tidak usah ditunjukin hp-nya nomor saya KTP sekian gimana riwayat saya dokternya tahu itu itu canggih sekali karena begitu kecanggihan itu namanya ISA ISA adalah International Social Security Association sebuah asosiasi jaminan dunia yang anggotanya 160 negara pusat kantornya itu di jenewa dia mengatakan seperti ini berikutnya bukan bukan yang tadi ini sekali lagi ISA itu 160 negara anggota ini sekjennya sekarang kecanggihan 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 saya ingin sekali lagi kecanggihan 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 yang memiliki yang memiliki di competisi itu terlihat 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 kecanggihan dalam kecanggihan Jadi Good Practice ISA Award, Asia Pasifik untuk Asia Pasifik, diberikan tahun 2022. Yang kedua, ini kita dianggap yang terbaik untuk kompetisi Asia Pasifik, terbaik Asia Pasifik untuk Good Practice, jadi praktek yang baik. Nah, karena itu sekarang banyak negara pada lihat Indonesia, terutama BPJS-nya, kenapa? Karena mereka heran, biasanya defisit kok jadi positif, gimana ceritanya? Dan banyak hal, kok bisa mencapai ini, kok bisa satu dulu, namanya jam kes, termasuk kepala kes dulu, itu waktu saya masih belum di Jakarta, masih di UGM, di akhir sama beliau. Saya dikasih uang sama beliau, suruh bantu mikirin gimana jaminan kesehatan di KASEL, waktu itu. Itu ada tiga ratusan di Indonesia, waktu itu. Nah, semuanya akhirnya dengan dia Allah, dengar macam-macam ini banyak ya. Saya jadi woman pertama, tugas saya itu, ditugasi sama Kemkes itu, untuk yang demo-demo itu penyelesaian, maksudnya hari kerja pertama menyelesaikan demo. Tentang BPJS waktu itu, mau dibikin BPJS itu. Singkat cerita, kita sekarang dianggap terbaik gitu. Nah, dan semuanya serba mudah, sebetulnya. Memang ada ini PR yang umumnya di supply side tadi, nah ini, ini supply side itu orang enggak tahu dan enggak bisa bedain. Mana yang demand side, mana yang supply side. Karena serba mudah, ya berikutnya, orang enggak tahu pikirannya masih lama, makanya ini kita berikan lagu yang serba mudah gitu. Nah, nanti kita setelkan, nanti habis itu kita bisa nyanyi bareng-bareng ini. Nah, terakhir ini ya, serba mudah karena apa? Ini banyak informasi salah yang beredar di masyarakat, lalu kami kemas dalam lagu, kemudian kita berikan ini. Ya, mungkin dua menitan ini, bisa kita setelkan, terakhir ini. Kalau mau lebih lagi ngulang di Youtube ada, nanti bisa dicek. Jadi, ini yang sering lupa Pak, enggak ngecek aktifannya, tiba-tiba enggak aktif. Sudah banyak inovasi, mudah cepat secara, non-diskriminasi, jadi enggak ada diskriminasi harusnya. Nah, antri bisa dari rumah, KTP saja mudah, tanpa dipatasi, tiga hari. Ini, ini enggak ada, PPJS tiga hari pulang, enggak ada tuh. PPJS Semua serba mudah Menyak sangatlah murah Sangat murah sekali loh, 35 ribu. Yang penuh berkah Jadi ada promosinya nih Jadi ada screening, konsultasi bisa Jika ada masalah Janganlah Anda susah Hubungi PPJS 1 Siap membantu Anda di rumah sakit hubungi PPJS 1 Siap membantu PPJS Sistemnya Jadi rujukan dunia Oh Marilah Dijaga Jangan Dengan Semua Terima kasih Terima kasih Sekian Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima 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 kasih atas diberikan kesempatan Terima 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 Rumah Rumah Sakit yang ada di Indonesia Siapanya dengan dua belas kriteria Di mana sistem kris itu diperlakukan Kemudian yang ketiga Hehehe Dijaga banyak Jangan Karakteristik yang unik dan beragam Apalagi di Kalimana Selatan sadari Terkait dengan Lahan basah pro Ya Jadi Dengan adanya lahan basah Otomatis Prevalensi karyas di Kalsel Kalimantan Terutama di Kalimantan Selatan Ini di Banjarmasin itu sangat tinggi bahkan dari hasil risiko sudah terakhir 2018 kita menempati nomor tiga di Indonesia bagaimana BBJS jaminan program jaminan kesehatan ini dalam meng-cover tindakan gigi terutama dalam program-program yang dibandingkan dengan memang layanan untuk pelayanan umum seperti kesediaan FASKES-SAPRAS itu belum ada seperti TACC karena tidak berhasil dilayani di FKTP sehingga kesusahan untuk merujuk FKTL ini apa program-program namanya siapa? Mas Huda dari RSGM rumah sakit gigi mulut sehingga harapan kami bisa dengan adanya program BBJS peningkatan prevalansi karyas di Kalimantan Selatan di dalam basah bisa teratasi terima kasih terima kasih lanjut tadi yang Mbak ini oke silahkan baik sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Diba dari Fakultas MIPA jurusan Matematika Murni pertanyaan saya Bapak karena Indonesia itu terdiri dari banyaknya pulau dan juga dari BPJS itu memiliki program-program dengan tujuan yang baik tentunya untuk seluruh masyarakat bagaimana apa yang dilakukan dari BPJS dalam pengawasan pemerataan pelaksanaan program BPJS ke seluruh daerah di Indonesia dan karena hal itu menjadi pertanyaan menurut saya karena di kuliah umum kali ini kita hanya berfokus pada apa itu BPJS program-program JKN unggulan-unggulannya bagaimana BPJS ini di mata dunia sehingga itu menjadi pertanyaan saya cara dari BPJS sendiri dalam melakukan pengawasan pemerataan pelaksanaan dari program-program tersebut semoga bisa diperima baik Mbak Paradiba satu lagi mas di ujung tadi ya silahkan sudah dapat mikrofon ke dekat sini ya oke terima kasih atas persempatannya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hadi dari jurusan pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disini saya mungkin ingin bertanya sekaligus keingin tahuan mungkin sekalian mewakili teman-teman yang senasib jadi saya disini adalah peserta BPJS kelas 3 atau PBI yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah daerah dan itu sendiri untuk aksesnya misalnya korma sakit atau prokesmas itu sulit sekali kalau di luar daerah alamat domisili kita jadi misalkan mau pindah itu harus banyak sekali tantangannya jadi mungkin disini saya lebih ingin tahu atau solusi atau mungkin usul untuk program tertentu untuk mahasiswa yang pemegang bantuan dari pemerintah daerah mungkin agar dimudahkan dalam mengakses akses kesehatan seperti misalkan BPJS Kesehatan mengadakan program kerjasama mungkin dengan universitas tertentu misalkan universitas dalam memberikan layanan khusus mahasiswa dimana mahasiswa ini yang kesulitan ekonomi mungkin itu saja terima kasih baik kita empat dulu ya tadi prop sudah catat ya silahkan baik terima kasih ini menarik sekali ini dari mas Yuda ya mahasiswa tukar ini dari Perwakerto ya terdapat rumah sakit yang kurang baik dari rumah sakit yang melayani dengan diskriminasi nah mungkin bisa enggak disetakan mas tohar oh iya coba ini kalau diskriminasi ini mana kalau belum bahwa BPJS Kesehatan sedang berupaya untuk melakukan transformasi mutu layanan lebih mudah lebih cepat dan setara atau non-diskriminatif kalau Anda merasa didiskriminasi mari kita sama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menghubungi kami di nah ini jawabannya ada semua di sini gitu ya nah sudah jadi dihubungi dan kami lakukan tadi ada yang bertanya apa yang dilakukan oleh BPJS kami sekarang kemarin saya cek di tiga rumah sakit di Martapura kemudian di Banjarbaru ada dua dan mereka sudah sangat komit ya dipasang di tempat yang strategik ya orang bisa baca tentang janji layanan jadi rumah sakit dari BPJS bukan atasannya rumah sakit ya apalagi badan pengawas rumah sakit ada sendiri itu namanya badan pengawas rumah sakit ya itu ada sendiri cuma tidak jalan BPRS jalan nggak nah itu nggak jalan pokoknya kalau nggak jalan nggak jalan kasih BPJS insya Allah jalan gitu ya sebetulnya tapi nanti kalau seperti itu takutnya jadi kementerian BPJS kan jadi kacau ya maka ini tidak begitu ya jadi ini harus harus dijelaskan ya kenapa manajemen manajemen itu sebetulnya kan bagaimana kita merencanakan planning ya kemudian kita me-execute ya meng-executing ya me-stuffing me-stuffnya siapa yang kerja executing melakukan meng-operationalkan ya lalu monitoring evaluasi lalu nah ini semua harus jelas kalau tidak jelas siapa mengerjakan apa itulah awal dari kekacauan ya sekarang contoh aja pokoknya DPR mau melakukan semacam apa itu membikin semacam bukan dengar pendapat yang bikin form itu untuk mempertanyakan MK ya angha-angket ya mau mempertanyakan hak-angket lalu ada yang jawab ini bukan ranahnya gitu untuk mempertanyakan karena ini legislatif ya ini eksekutif ini judikatif ini masalah judikatif gitu ada yang bilang begitu ini artinya apa manajemennya belum beres orang gak tahu siapa mengerjakan apa ini dasar itu ya jadi ya BPJS jangan dianggap semuanya itu BPJS bukan tadi sudah saya jelasin dimana supply side dimana demand side yang ditanyakan tadi banyak ini termasuk Mas Huda ya bagus pertanyaannya tapi lebih banyak supply side yang ditanyakan itu bukan tanggung jawabnya BPJS itu masalahnya kalau dipeserahkan BPJS kami beresin cepat bayangkan dari defisit dari ini jadi positif jadi biasanya jelek-jelek sekarang jadi bagus-bagus nah gitu ya jadi ini masalahnya disitu jadi kalau diskriminasi ya satu BPJS gak memberikan pelayanan yang melayani pasien itu kan bukan di BPJS tapi mesti begitu karena BPJS bukan atasannya rumah sakit kita dasarnya kontrak maka di dalam kontrak perjanjian kerjasama kita bilang tolong ada janji pelayanan biar dibaca pasien kalau enggak ya putus saja dulu rumah sakit terutama swasta pada gak mau kerjasama BPJS mohon maaf sekarang rebutan rebutan antri untuk kerjasama dengan BPJS nah maka ini contoh di rumah sakit kemarin saya lihat di insani itu pelita insani itu di depan itu dipasang janji pelayanan menerima dengan KTP jadi periksa KTP aja diterima terus disitu ada macam-macam menyediakan obat terakhir itu tidak melayani dengan ramah tidak mendiskriminasi terus ada hubungi nah gitu bahkan BPJS itu sekarang tidak berhenti disitu rumah sakit harus janji pelayanan kalau enggak janji dan dilanggar ya kalau tadi mendiskriminasi dilanggar hubungi kami disini kami beringatkan kepada rumah sakit rumah sakit kok Anda mendiskriminasi masalah BPJS gimana nih wah enggak apa-apa karena BPJS itu bayarnya rendah mana rendahnya kita bisa berdiskusi divisit kami mana divisitnya gitu kalau labah kami kurang banyak oh ya oke orang enggak ada puasnya pasti kebangin banyak-banyak terus gitu jadi itu kita yang jelas ya kalau kami kasih SP nanti surat peringatan satu dia masih aja diskriminasi dua tiga putus kontrak kalau putus kalau zaman dulu gagah kalau BPJS enggak patahin kalau sekarang dia putus kalau di situ ada yang mutusin cuma satu direkturnya atau dokternya satu yang nganggur bisa sepuluh dokter belum yang lain-lain belum owner-nya berat ini gitu ya jadi itu yang dilakukan BPJS sekali lagi BPJS bukan atasannya rumah sakit bukan apa-apa biasanya kontrak saja tapi menurut saya ini kita cari strateginya sedemikian rupa itu nah termasuk tadi sistem Mas Huda integrasi sistemnya integrasi gimana dengan satu sehat nah satu sehat itu dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang jelas BPJS itu kerjasamanya baik dengan Kementerian Kesehatan baru pertama kali BPJS itu bulan kemarin kita ke New York di PBB bersama Pak Menteri Kesehatan dan menyampaikan secara resmi bersuara di PBB yang sebelumnya belum pernah BPJS bersuara di PBB ini kenapa? karena hubungan baiknya antara lain dengan perwakilan tetap RI di New York dan juga dengan Kementerian Kesehatan jadi hubungannya baik nah oleh karena itu kita mengembangkan interoperabilitas jadi interoperabilitas itu bisa diakses contoh untuk V-claim kita itu otomatis sekian jutaan claim sehari 1,4 juta sehari yang pakai BPJS nah claimnya kan banyak kami pakai otomatisasi datanya dari mana? data dari bersama dengan Kemenkes yang dikumpulin jadi tidak usah pusing tapi kalau Kemenkes itu tambahan lagi tadi selain regulator dan supply side dia demand side yang public health sehingga kalau ada pertanyaan tentang apa air tadi? penyakit lahan basah ya disini unggulannya lahan basah lahan basah itu terkait dengan lingkungan lingkungan kurang bagus disitu banyak air banyak penyakit-penyakit seperti mungkin kalau di di Sulawesi sana ada sistosomiasis kalau disini saya tidak tahu ada elemen masih ada kaki gajah itu di dunia sudah tidak ada sistomiasis tapi Indonesia itu begitu kaya rayanya masih punya nah ini ya itu ya ada penyelesaiannya tapi itu adalah masalah public health public health itu apa? paling tidak yang menular TBC ini ini kalau saya citra yang public health itu jadi jelek-jelek padahal kalau BBJS sudah bagus sekali ini gimana ini contoh TBC ya TBC itu public health kenapa? menular menular Pak TBC ini Indonesia sekarang TBC ini juara dunia nomor dua untuk diketahui yang meninggal karena TBC lebih banyak daripada COVID ini untuk diketahui ontongnya banyak yang tidak tahu Pak kalau tahu kan pusing jadi juara dunia nomor dua tapi bukan tanggung jawabnya BBC karena public health ada yang tanggung jawab cuma untuk diketahui RRC penduduknya 1,4 miliar yang kena tibi banyak Indonesia yang penduduknya hanya kurang dari 300 juta bayangkan yang meninggal yang meninggal tapi kalau COVID semua komponen bangsa TNI semua ikut BBJ TBC cuma sedikit bayang ikut makanya BBJ turun tangan Pak kita harus kita bantu ini demi bangsa dan negara pakai apa namanya strategic purchasing apa itu strategic purchasing ini banyak yang belum tahu karena baru tahap uji coba dan langsung ya di banyak negara ingin melihat caranya itu kalau orang kena tibi biasanya sekali dua kali treatment itu sudah merasa enak ini gitu Pak Edison karena sudah merasa enak dia berhenti karena berhenti ini namanya DO drop out kalau dulu namanya PMO ada pendamping minum obat nah sekarang BBJS karena membantu itu harus ada notifikasi ada laporan bahwa dokter ini mengelola pasien tibi tapi sekali lagi ini tanggung jawabnya bukan BBJS tapi BBJS ikut kenapa karena ini masalah bangsa dan negara terus kalau notifikasi dia dapat uang untuk treatmentnya tapi nanti kita janjiin kalau Anda sampai selesai terus pasiennya sembuh dengan gene expert itu bisa diperiksa pasien ini sembuh atau enggak karena kalau minimum 6 bulan kalau nanti dia lupa enggak berobat atau ya cuman sekali dua kali lupa minum obat mulai awal lagi coba bayangkan dan masyarakat kita enggak tahu jahankan masyarakat yang harusnya tahu enggak tahu maka kalau komplit ada gene expert tadi bahwa pasien ini sembuh kami kasih uang total 150 ribu tapi ini diizi coba jadi dokternya akan dapat insentif 150 ribu ini namanya strategic purchasing tapi masih belum banyak yang tahu ini karena masih uji coba tidak berhenti di situ tentu di BPJS itu telah mengembangkan sistem ini tadi Mas Huda sistem Pak tahu BPJS itu tahu pasien ini sudah minum obat atau belum ya kayak PMO tapi bukan ini canggih Pak teknologinya artificial intelligence sudah bisa padahal BPJS itu mohon maaf loh enggak utang-utang duit kayak gitu gitu aja baik ya saya kira ini sudah clear ya ada lagi yang belum di para diva tadi pulau-pulau apa yang dilakukan oleh BPJS wah banyak jadi Indonesia itu memang 17 ribu pulau maka kami sudah menyurati ke sebelumnya tapi sekarang sudah lewat bahwa kalau ada rumah sakit terapung atau kapal terapung ini contohnya Kastria yang dikembangkan oleh UNER ada lagi namanya Darmawan Li ada terkenal dokter Darmawan Li pakai kapal ke pulau-pulau gitu ada lagi di Saparua sana nah itu namanya Tuhulele Tuhulele itu kapal kecil jadi ini kita klasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C tipe C jadi mereka boleh claim sebelumnya itu belum ada pak claim-claim dia cari dana sendirian ini sulit sekarang BPJS nah beberapa waktu yang lalu Pak Menkes di Labuan Bajo ini kami diundang yang jelas sekarang sudah kita bisa claim tidak gitu tapi tentu tidak seperti itu artinya tidak berhenti di situ jadi BPJS itu kapitasinya berbeda untuk daerah yang memang sulit apalagi di situ nah ini infrastruktur sebetulnya bukan lagi tanggung jawab BPJS vaskasnya tidak ada dokternya tidak ada nah kurang-kurang maka BPJS itu biasanya melakukan namanya credentialing pre-credentialing kalau lulus untuk memastikan mutunya bagus baru jalan kerjasama tapi untuk daerah-daerah tertentu contohnya di Papua ini dokternya kok belum dipenuhi semua nah nunggu dipenuhi bisa 3 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan ya merem-merem dikit gitu ya ini kita kerjasamakan untuk daerah-daerah yang memang sulit dan tertentu itu untuk diketahui seperti itu dan banyak lagi tapi yang jelas BPJS itu tanggung jawabnya menjamin akses pelayanan pada UKP upaya kesehatan perorangan bukan kesehatan masyarakat perorangan tanpa kesulitan keuangan atau without financial hardship itu begitu ya saya kira sudah jelas Pak Hadi tadi sudah ya Pak Hadi Pak Hadi Pak Hadi belum soal kelas naik kelas kelas 3 tidak boleh naik ke kelas 2 yang boleh hanya kelas 1 kelas 2 jadi tanya begini dulu orang-orang kaya itu banyak yang ini oknum ya bukan orang kaya tapi oknum orang kaya nakal dia ikut BPJS kelas 3 kalau sakit wah saya pindah kelas 1 gitu atau VIP gitu padahal ya dia kenapa kelas 3 kelas 3 itu bayarnya murah 35 ribu aslinya 42 ribu 7 ribu disumbang ya artinya disubsidi nah masa orang kaya bayar 35 ribu kalau dia katakanlah ngerokok saja itu 150 ribu kuat masa 35 ribu enggak kuat gitu maunya apa oke deh dia kuat maunya orang kaya ini kelas 3 gitu tapi kalau sakit enggak mau di dalam kelas 3 pindah kelas 1 setelah kelas 1 dia pindah enggak berhenti di kelas 1 dia ke VIP dan itu dimungkinkan kalau dia sudah pindah kelas 1 kelas 2 jadi kita cegat sekarang sekarang pinter-pinteran coba mana yang kita cegat yang kayak gitu oke kalau anda kelas 3 anda enggak boleh naik kelas gitu jadi tanya begitu terus dia dari penerima PBI dari pemerintah daerah sementara kalau alih vaskas kesini jadi begini BPJS itu tidak ambil pusing orang itu mau dari mana ke mana enggak ambil pusing tapi kita itu terkaitannya dengan kapitasi karena kapitasi itu kita bayar ini mohon maaf kapitasi itu perubahan bayar kalau dulu waktu saya masih praktek jadi dokter itu saya pamit sama istri saya Dek saya mau praktek oh iya mas semoga banyak pasennya artinya semoga banyak yang sakit makin banyak sakit makin banyak duit saya dapat sekarang itu makanya doa istri saya itu waktu itu dekat dengan neraka sebetulnya maksudnya doanya semoga banyak yang sakit meskipun enggak diomongkan tapi semoga banyak pasien kan sama saja semoga banyak pasien semoga banyak yang sakit sekarang dibalik dengan kapitasi itu kapitasi itu bahasa latin kaput kaput itu kepala dia harus bertanggung jawab pada katakanlah 5 ribu kepala jadi 5 ribu orang 5 ribu BBJS bayar satu orangnya 10 ribu jadi 5 ribu berarti kali 10 ribu berarti 50 juta jadi BBJS bayar ke orang tadi contohnya saya ke saya 50 juta per bulan ada yang sakit ya 50 juta yang sakit banyak sekali 50 juta enggak ada yang sakit 50 juta nah maka saya berusaha biar enggak ada yang sakit jadi kalau saya bilang ke istri saya ini saya mau praktek tapi sekarang bayarnya kapitasi ya moga-moga enggak ada pasiennya moga-moga semua sehat gitu ya nah biar semua sehat maka saya berusaha mengunjungi rumahnya saya harus tahu bagaimana hari di tri jadi riwayat penyakit keluarga ini biasanya di sini epilepsi sudah siap-siap pasti nanti anaknya juga kecenderungan epilepsi pokoknya ini bapaknya kena jantung hipertensi atau cancer anaknya gini jadi saya sudah siap-siap saya ceramai terus saya edukasi maksudnya ini tapi kenyataannya kadang-kadang enggak gitu ya karena dokternya juga enggak dong maksudnya kapitasi maka di ULM saya kira harus diajarkan ini masuk kurikulum karena nanti para tenaga kesehatan kalau sudah selesai sulit untuk lepas dari BPJS sulit dan itu BPJS itu sudah banyak perubahan cara bayarnya berubah kemarin saya sama seorang direktur rumah sakit di Katana Martapura karena ada dua jadi yang mana enggak tahu kan itu disampaikan gini yang sulit itu dokternya kenapa karena mindsetnya itu masih fee for service dia kalau ada melayani ada fee semakin banyak melayani semakin banyak fee enggak perlu obat kasih aja obat karena gitu nah ini dirubah sekarang ini jadi banyak sekali di BPJS itu perubahan-perubahan dan itu mengiring sedemikian rupa sehingga praktek dan sistem itu berubah kalau mohon maaf dinas kesehatan bagus ya tapi sulit untuk memaksa rumah sakit kayak gini sulit benar sulit karena BPJS bisa kenapa ya karena ada nah ini saya enggak enggak sampai hati saya mau ngomong tapi yang jelas itu BPJS bisa dan BPJS itu didengar kalau dulu enggak didengar kenapa kita punya hutang teman-teman BPJS kalau ke rumah sakit wah malu juga kalau ditageh ya jadi lebih baik menghindar kalau sekarang saya enggak menghindar saya datang ke sini datang gitu begitu ya baik itu yang Pak Hadi kita juga sudah ada upaya untuk buka surat ke pemerintah daerah ya jadi kaitannya tadi karena BPJS itu enggak terkait itu maka itu biasanya pemda pemda itu yang PBI merasa yang bayar kan saya pemerintah daerah kok kapitasinya disana pindah kok enakmen yang nerima ULM gitu ya biar disini saja tapi itu bukan BPJS ya sekali lagi BPJS enggak persoalan tapi itu kapitasi seperti itu nah pembedanya itu ya biar disini saja biar maksudnya duitnya kapitasinya ke klinik ataupun ke semasnya pemda biar APBD-nya naik kayak gitu-gitu PAD-nya naik maksudnya dia solusinya gimana oh solusinya supaya disini bisa dilayani juga gampang bayar aja jangan ikut PBI keluar dari PBI bayar gitu nah nanti bisa pindah enggak mahal loh ya 35 ribu 35 ribu atau 42 ribu maksimum 35 ribu atau 42 ribu maksimum enggak enggak terlalu mahal baik kita akan buka termin kedua atau solusi yang kedua Pak jadi Pak Rektor bicara sama di pembedanya mana dengan Bupatinya Bupatinya tolong diizinkan pindah disini tapi bukan BPJS selama pendidikan selama pendidikan ya begitu Pak Rektor yang tertempuh itu kita buka surat nanti ya siap silahkan kalau gitu yang jelas BPJS tidak tidak membatasi tidak boleh-boleh silahkan baik kita buka termin kedua nanti masing-masing menyiapkan pertanyaan tapi sebelum itu ini ada permintaan dari Prop Ali ini Ibu Fioleta menyumbangkan suaranya dulu sudah ya beliau ini adalah ingin mendengar suara Ibu ini mau gak bu ya baik-baik-baik bandnya siap oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mau didampingi Prof Hata boleh yang saya hormati Pak Prof Dokter Dokter Ali Gupron Sebenarnya kami sudah kenal sama Pak Ali Gupron ini tahun 2010 ya Pak ya waktu kita sama-sama membina desa binaan di Hargotirto waktu itu Kulon Progo jadi beliau ini memang orangnya memang low profile kemudian beliau juga talentanya macam-macam bisa main gitar bisa mencipta lagu pokoknya nanti di akhir acara kita di akhir acara kita nyanyi bersama ya penutupan lagu apa ini Pak Gupron andaikan kau datang ya betul andaikan kau datang dari Ibu Violeta Hatta kita ganti suasana dulu oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlalu indah dilupakan. Terlalu sedih dikenalkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Ayo sama-sama bareng-bareng. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus perusahaanmu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kita kembali lagi. Terima kasih. 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 Ibu Violeta Hatta Nanti terakhir Kita lanjut Pertanyaan dari sebelah sana Oke ya itu satu Adik wanita yang di atas Oke silahkan tolong Micnya oke Yang disini siapa Yang di tengah Satu ada Ini jaket biru Dari sini oke wanita Jaket biru juga sana Paling atas jaket kuning ya oke Tolong bantu mikrofon Kasih satu-satu biar cepat Yang sana dulu oke silahkan Singkat jelas oke Baik Sebelumnya perkenalkan Nama saya Raihana Nabilaudi Mahasiswi program studi pendidikan khusus Siapa namanya? Raihana Pak Raihana Jadi pertanyaannya Sebelumnya di jurusan saya kan Pak Memang ada berbagai macam Anak-anak berkebutuhan khusus Terlebih mahasiswanya Jadi pertanyaan saya Bagaimana langkah-langkah program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam mengintegrasikan layanan Kesehatan untuk anak berkebutuhan khusus Seperti layanan kesehatan Fisioterapi atau terapi fisik Dan terapi Pitologi Wicara Lalu bagaimana Tingkat berkelanjutan Serta aksesibilitas Perawatan kesehatan bagi mereka Dengan Terlebih hambatan fisik dan motorik Dan hambatan Wicara Pak Hambatan dalam pendengaran Dan berbicara Terima kasih Bagus Tepuk tangan nih pertanyaan yang bagus sekali Kepedulian sosial Kepada Anak-anak berkebutuhan khusus Oke lanjut Ayo mas Oke Silahkan Baik Terima kasih Pak Sebelumnya perkenalkan Nama saya Jumadi Saya mahasiswa program pertukaran Mahasiswa Merdeka Dari Universitas Patimur Ambon Jurusan Ekonomi Pembangunan Di sini Saya ingin bertanya Pak Kan untuk BPJS sendiri itu Ada yang BPJS mandiri Sama BPJS yang dibiayai oleh pemerintah Atau instansi Yang ingin saya tanyakan Untuk BPJS yang dibiayai oleh instansi Atau pemerintah Itu besaran biayanya Itu berapa Pak yang diberikan kepada pihak BPJS Kemudian ketika kita berobat Ke rumah sakit menggunakan sistem BPJS Yang dari pemerintah Apakah pihak BPJS kesehatan langsung memberi Kan ketika kita berobat tadi ke rumah sakit Pak Ada potongan biaya atau mungkin gratis Dan apakah ketika kita setelah berobat tersebut Pihak BPJS langsung memberikan biaya kepada rumah sakit tersebut Atau Atau sudah ada jatahnya memang Pak Biayanya untuk setiap rumah sakit atau setiap daerah tersebut Mungkin itu saja Terima kasih Pak Baik Terima kasih Jumadi Ya si ya Dari Universitas Airlangga Jurusan Ilmu Politik Simpel aja sih Pak Mau tanya perihal penamaan BPJS Jadi BPJS ini kan jaminan sosial ya Pak Di slide awal tadi Bapak ada menjelaskan Kalau Dana dari BPJS ini tuh Dari dana amanat Atau uang iuran masyarakat Nah dari ini kenapa dinamakan tuh jaminan sosial ya Pak Bukan asuransi Karena saya itu ada pernah baca Kalau dana sejenis iuran atau premi tuh Lebih tepatnya disebut asuransi Pak Dan kalau Bapaknya berkenan juga minta tolong Dijelaskan pula tentang alur pemutaran dananya BPJS tuh gimana Makasih Pak Makasih Desi Silahkan yang terakhir Baik Assalamualaikum Pak Perkenalkan nama saya Afiatama Puteranda Dari Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi Panggilan siapa? Malna Pak Maha ya? Malna Jadi mau bertanya Pak Tentang yang Yang tadi Yang diskriminasi Itu kan sudah ada penanganannya Kelaporannya Terus gimana kalau dengan orang-orang yang sudah Terdiskriminasi Tapi tidak tahu adanya tempat pelaporan itu Terus kalau misalnya sudah Sudah ada yang melapor ke tempat Tempat yang harus dilapor Tapi Tidak ditindak lanjuti Tapi yang ditindak lanjuti itu Adalah kasus-kasus yang sudah diekspos Yang sudah viral Malah yang ditindak lanjuti Tapi yang tidak terekspos itu Tidak ditindak lanjuti Pak Terus itu Sama yang Tentang pendaftaran online Pak Itu bagaimana dengan orang-orang yang Tidak mendapatkan akses atau Tahu tentang pendaftaran online seperti itu Pak Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus Itu Daripada dia Tapi karena ini menyangkut banyak hal ini Contoh Orang ini tidak bisa Kakinya tidak bisa jalan Jadi dia pakai kursi roda Antrisius ke semastu Dia di bawahnya loket gitu Karena duduk gitu Jadi tidak dipanggil-panggil sampai lama duduk ini saya dilewatin terus gak bisa lihat yang sana contohnya kayak gitu itu kita bisa kerjasama dengan pemintas daerah ini contoh yang di Jogja, DIY itu pemintas daerahnya membiayai, jadi ada yang di luar BPJS itu yang dibiayai tetapi BPJS itu apapun penyakitnya asal masih sesuai indikasi medis siapa yang menentukan indikasi medis bukan BPJS, yang menentukan adalah dokternya, kalau dokternya itu bilang ya ini ada gangguan wicara diagnosisnya adalah contohnya gangguan wicara itu ada di daftar BPJS itu berapa tarifnya nah tarif itu kita bayarkan kepada rumah sakit rumah sakit tinggal mengelola anak atau orang kebutuhan khusus dengan gangguan wicara tadi, disitu ada kalau dia sifatnya kronik tentu setiap ini ada dari setiap datang dia sebagai katakan rawat jalan gangguan wicara biasanya rawat jalan karena kalau rawat inap terlalu lama dan tetap ada masalah biasanya gitu ada tarifnya jadi rawat jalan ada tarifnya seperti itu jadi tolong kalau ada tetangga atau apa yang ada kebutuhan khusus bisa ikut peserta BPJS dan nanti bisa memanfaatkan rumah sakit sepanjang dokternya di rumah sakit tadi mendiagnosis ini sakitnya apa begitu ya nah ke depan ada bagusnya kalau kita memang ada khusus untuk long term care untuk mereka yang berusia katakanlah 75 tahun ke atas dan lain sebagainya karena memang memerlukan tersendiri apa ada premi tersendiri Pak? yang lebih murah untuk yang anak berkebutuhan khusus misalnya dari 35 ribu bisa 20 ribu gitu enggak jadi BPJS itu seperti lagunya tadi Serba Muda iurannya sangat murah saya tantang malah ini kepada adik-adik semua coba cari asuransi yang iurannya lebih murah daripada BPJS bisa enggak? kalau bisa saya kasih hadiah cari iuran lebih murah asuransi kesehatan di Indonesia atau di dunia lebih murah dari BPJS saya kasih hadiah gitu masih ditawar lagi masih diutang lagi masih tidak dibayar lagi masih macam-macam gitu Pak saya kasih hadiah Pak kalau bisa tapi kok enggak ada yang angkat tangan ya coba angkat tangan cari iuran lebih murah asuransi kesehatan daripada BPJS enggak ada Pak ini nganggur ini enggak jadi saya kasih Pak enggak ada murah Pak sudah murah 35 ribu bener kalau saya sih hitungannya orang ini mampu apa enggak nah ngerokoknya apa enggak kalau ngerokok 150 ribu mampu bayar BPJS enggak mampu enggak mampu enggak mampu apa enggak mau itu pertanyaannya seperti itu sebetulnya ya tetapi kan masalah kita itu tidak menaruh kesehatan itu sebagai sesuatu yang sangat penting kalau yang Islam ya sebetulnya itu anad al-fatuh minal iman jadi bahwa kebersihan kesehatan sebagai pangkal kesehatan bagian dari iman iman yang sangat mahal nikmat iman itu nah kesehatan disejajarkan bagian tapi prakteknya jauh dari situ mau alokasi untuk dirinya saja enggak Pak alokasi untuk motor iya untuk dirinya enggak yang berpikir waras lah gitu nah ini gitu baik eh belum adalah kita Jumadi tentang Mandiri dan pemerintah mengenai di Ambon ya apakah yang PBI kan ada Mandiri atau PBI berapa bayarannya pemerintah membayar tapi ada orangnya dulu ya makanya itu uangnya uangnya yang bersangkutan meskipun disubsidi oleh pemerintah karena harus ada nama dulu siapa dulu dan itu harus masuk di DTKS data terpadu kesehatan sosial gitu nah yang menentukan siapa BBJS tidak menentukan yang menentukan kalau di pusat adalah kementerian sosial kalau di daerah ya tentu dinas sosial dan pemerintah daerah gitu jadi itu jumlah totalnya ada 96,8 juta orang ya kalau orang miskin sekali lagi di Indonesia ini sekitar 27 juta ya sekitar 27 juta tapi yang dijamin tadi kan karena ada yang tidak mampu 96,8 juta lalu bayarnya berapa satu orang dibayar oleh kementerian keuangan 42 ribu gitu totalnya dikalikan tapi uangnya itu dianggaran kemenkes nah ini orang yang tidak bisa bedain ini tax base atau sebetulnya iuran jadi ini nama dulu lalu ada uangnya begitu nah sekarang kalau kemudian mereka periksa ke rumah sakit lalu BBJS bagaimana cara bayarnya BBJS itu kalau di rumah sakit bayarnya claim yang disebut dengan prospective payment rumah sakit disitu ada diagnosisnya kalau tidak ada diagnosis atau ada diagnosisnya lalu ada daftarnya itu untuk diagnosis contohnya tipoid sekian apapunnya sekali cuci darah itu 820 ribu untuk tipe C kalau tipe A BBJS bayar 1,2 juta unit costnya artinya sekali pakai itu itu sekitar 500 ribu maksimum 600 ribu jadi BBJS sudah kasih tambahan jadi bayarnya bayangkan 1,2 juta untuk yang tipe A tapi kalau tipe C 820 ribu jadi nanti rumah sakit claim kalau yang PBI tadi pesertanya tidak datang ke rumah sakit ya rumah sakit tidak akan claim kalau datangnya banyak seribu ya claim seribu jelas ya tapi di BBJS ini untuk kendali mutu kendali biaya harus ada rujukan di namanya FKTP fasilitas tingkat pertama jadi harus ke tingkat pertama siapa? bisa klinik bisa puskesmas bisa dokter praktek pribadi siapa saja yang kontrak dengan BBJS jumlahnya ada 23.357 jadi banyak sekali nah ke sana kami bayarnya kepada dokter di FKTP itu kapitasi tadi jadi Anda bisa konsultasi dengan online yang sekali lagi orang sehat pun bisa pakai Anda sehat pokoknya Anda pusing siapa ini Jumadi Jumadi dari Ambon pusing pusing itu kiriman dari Ambonnya telat atau pusingnya itu karena penyakit lalu Anda konsultasi pakai mobile JKN ke dokter yang Anda kontrak kalau di klinik di sini di sini bisa silahkan Anda sehat saya pusing ini pusing karena terlambat kiriman atau karena saya memang pusing nanti ditanya pusingnya cenut-cenut atau apa gitu ya gitu ya clear ya nah kemudian dari Mbak Yesi dari Elangga Asuransi atau BPJS istilahnya kenapa istilahnya BPJS gini BPJS itu penyelenggaranya sebetulnya badannya mana tadi Desi oh ya Mbak Yesi dari NER jadi kalau programnya namanya itu JKN Jaminan Kesehatan Nasional kenapa dulu jaminan dulu itu ada dua undang-undang undang-undang perasuransian itu yang urusi kementeriannya namanya Kementerian Keuangan jadi yang mensupervisi masuk ngasih izin segala macam Kementerian Keuangan dan dua-duanya ada OJK gitu kalau kesehatan nah Kementerian Kesehatan itu dulu ada DUKM ada JPKM semua jaminan dana upaya kesehatan masyarakat ada JPKM jaminan peran kesehatan masyarakat jadi karena ini kesehatan itu jaminan bukan asuransi kalau secara undang-undang asuransi bukan urusannya kesehatan bukan urusannya Kementerian Kesehatan jadi urusannya di Kementerian Keuangan nah setelah jadi BPJS badan programnya JKN jaminan kesehatan nasional kalau pakai istilah asuransi beda lagi asuransi itu apalagi komersial kalau Anda kasih uang ini namanya mentransfer risk risikonya Anda transfer ke perusahaan uang Anda menjadi miliknya perusahaan BPJS tidak begitu Anda kasih uang iuran ke BPJS tetap uang Anda kami adalah hanya dititipin amanat tadi mengelola gitu ya paham ya nah BPJS itu badan penyelenggaranya yang oleh undang-undang dikasih amanat Anda yang melola tapi jangan cari untung loh kok tidak cari untung ya kita memang bukan mencari untung tapi bagaimana tadi pertanyaan kedua cara ngelola uangnya nah uang itu istilahnya ada peraturan pemerintah sendiri PP nya sendiri yang cara ngelola keuangan itu bagaimana intinya kita harus mengutamakan likuiditas solvabilitas itu yang diutamakan terus dia ready kalau di klaim oleh rumah sakit jangan sampai di klaim oh masih sama investasikan gitu gak boleh itu ya kayak gitu ya jadi itu ada aturannya ada batasannya maksimum berapa persen maksimum berapa kayak gitu ada untuk bentuknya itu yang aman ya jadi kita bukan return on investmentnya yang penting ya meskipun meskipun ini menarik ini beroporosian jadi ada seorang ahli keuangan dia bilang kalau saya yang ngelola BPJS ini ya itu uang hasil dari kelolaan 4 triliun saya yakin Mbak Yesi belum pernah lihat 1 triliun pun ini ahli keuangan itu bilang kalau saya ngelola uang BPJS itu 4 triliun nah kebetulan saya diundang oleh Mandiri ya itu banyak direksi di situ ada komisaris ini Pak Menteri Senior komisaris di Mandiri itu banyak mantan menteri di sana jadi waktu mendengarkan saya sampaikan kalau menurut ini karena banker-banker menurut banker ahli keuangan kalau ngelola BPJS menghasilkan 4 triliun mohon maaf saya ini orang kesehatan saya enggak ngerti keuangan tapi kami kelola tahun 2023 ini hasilnya 5,7 triliun gitu jadi pada bingung nih Pak banker gitu jadi pertanyaan tadi gimana ngelola kita kita tadi yang penting safety liquidity solvability itu yang penting yang kita ini kan jadi bukan return on investment meskipun returnnya tahun ini sekitar 5,7 triliun gitu gitu ya clear ya bentuknya apa ada deposito ada uang apa BCN itu uang surat utang negara kayak gitu kayak gitu ya terus sekarang mana dari FK dari kedokteran itu gimana kalau didiskriminasi atau apa tidak tahu di situ ada masalah ada BPJS1 nya kalau tidak tahu makanya kita kasih tahu dan Anda sebagai mahasiswa waktu atas dokteran tolong bisa ikut kasih tahu juga habis dari kuliah ini jadi hari ini adalah salah satu cara kita tetapi kita tidak berhenti di situ ada sosialisasi ada medsos ada macam-macam ya karena penduduknya itu ada yang profesor ya tapi ada yang mohon maaf SD saja tidak tamat itu juga banyak jadi susah ini kita nah lalu pertanyaan Anda Pak gimana sudah pakai online nah ini tidak mengerti Pak online kan ya bisa minta tolong cucunya tetangganya kalau tidak bisa sama sekali ya datanglah ke kantor BPJS atau online itu dua online itu kan untuk antri di FASKES nya asal Anda menjadi peserta yang penting cek aktif itu pesertanya aktif bisa datang ke FASKES datang langsung tidak suah pakai online kalau tidak mengerti ini online tapi bisa minta tetangganya tadi atau cucunya atau apa dan kalau urusannya ke kepestaan atau apa bisa datang ke kantor BPJS begitu ya kami punya namanya mobile tidak hanya mobile JKN tapi punya mobil bukan mobile tapi mobil padahal sama itu bacanya mobil yang keliling itu untuk daftar mereka-mereka yang belum bahkan kita sekarang itu punya yang disebut dengan pesiar pesiar itu petakan ini program baru di tingkat desa jadi setiap desa BPJS itu kerjasama dengan kementerian desa namanya pesiar program pesiar petakan sisir terus pesiar advokasi rekristasi lalu daftar jadi kalau ada yang belum kita rekristasi kesulitan bayar kita diskusikan dengan pemda gimana nih Anda punya warga kok dibiarin oh warga saya mampu mampu kita bilang ya Anda mampu harus bayar ini tidak mudah itu ya clear ya baik kalau mungkin sebelumnya saya boleh tanya mau kasih hadiah yang bisa jawab ini ada pertanyaan dari Prof Ali siapa yang bisa jawab dapat hadiah jadi hadiahnya ini ada buku kemudian ada tempat untuk minum gitu ya tumbler tumbler spesial BPJS jadi pertanyaannya gampang dan semua sudah saya jelasin satu pertanyaannya berapa persen jumlah penduduk Indonesia yang sudah masuk menjadi peserta BPJS siapa jawabannya jawabannya jaket kuning baju merah belakangnya itu ya oke oh belakangnya oke belakang aja ya gak apa-apa dua orang aja gak apa-apa nanti siang belakang dulu gak apa-apa nanti kita tanya yang masih banyak 95% mantap ya 95% kurang dikit 94,6% udah-udah gak apa-apa udah bener terpauh dikit mungkin sekarang sudah 95% kasih mas ya depannya yang pakai baju merah apa bedanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan udah diterangkan tadi dengan BPJS Kesehatan nah ini ada yang angkat tangan tapi yang ditujuk sana gimana mau dijawab apa enggak masih mikir enggak ya ketawa ya sini aja kalau gitu oke ini yang baju abu-abu jaket abu-abu silahkan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dan tanggung jawab BPJS bedanya karena orang pada gak tahu ya silahkan berdiri oke kalau tanggung jawab Kementerian Kesehatan adalah penyedia tenaga kesehatan seperti dokter dan lain-lain kalau dari BPJS sendiri lebih ke menyediakan fasilitas program kesehatannya seperti yang itu tadi BPJS itu apa itu tadi supply dan demand supply dan demand supply dan demand jadi tentu Kementerian Kesehatan juga sebagai regulator tetapi selain itu dia untuk supply side dari vaskesnya dokternya tadi SDM obatnya alatnya jadi dokter distribusi kok gak rata bukan urusan BPJS nah demand side-nya pun separoh ya kalau BPJS apa yang menjadi tanggung jawabnya kalau yang BPJS untuk demand-nya apa iya demand-nya itu ada dua namanya waduh enggak kasih tahu sudah tahu gimana ada UKM Upaya Kesehatan Masyarakat ada UKP Upaya Kesehatan Perorangan yang mana yang mana yang dipilih UKP atau itu UKM mana yang Kemkes yang Kemkes yang kalau Perorangan UKP kalau UKM itu yang Masyarakat masyarakat UKP kok masyarakat gimana ini masyarakat itu yang BPJS nanti dikasih yang temannya loh hadiahnya bisa dikasih temannya loh jangan nanya sini aja mademnya lupa pak yang ngobati orang perorangan apa yang mengobati kalau orang sakit diobati siapa itu tanggung jawab itu tanggung jawab dari Kemenkes ya yang membiayainya pembiayaannya yang pembiayaan BPJS jadi pembiayaan BPJS yang UKP apa UKM pilih tinggal pilih dua kalau UKM itu TBC apa-apa itu kan tanggung jawab siapa TBC tanggung jawab siapa UKM itu Kemenkes UKP itu BPJS oke benar betul nanti dibuka lagi loh ya nanti dibuka lagi jangan jangan salah jangan terbalik yang penting dapat hadiah sayap sini lagi ayo masih mana sini sini tapi pertanyaannya dulu yang nanti kalau sudah angkat tangan ternyata gak tahu sekarang pertanyaannya ya di BPJS itu ada namanya rujukan ya tapi ada rujuk balik gitu dari rumah sakit kalau sudah terkenali dikembalikan ke FKTP ke puskesmas ke puskesmas ke klinik namanya apa nih program oh tadi belum ya belum tak jelasin ada yang tahu rujuk yang saya jelaskan dulu aja jadi BPJS ini bertanggung jawab kepada siapa angkat tangan BPJS bertanggung jawab kepada siapa ya PRB program rujuk balik oh iya ini pertanyaan yang tadi itu benar tapi kan pertanyaannya sudah pindah sudah ganti itu sudah benar tapi yang tadi nah sekarang BPJS bertanggung jawab kepada siapa ini pertanyaan terakhir BPJS bertanggung jawab kepada masyarakat masyarakat para pengguna pengguna pemuda pengguna BPJS pengguna BPJS iya tapi kan masa 264 kita ini masing-masing tanggung jawab itu ya prinsipnya benar tapi ada wakilnya pemerintah iya pemerintah itu siapa oh ini lapor ini angkat tangan banyak ini presiden pak ini ini wanita ya oke ya silahkan mendiri oke BPJS bertanggung jawab kepada presiden iya saya memakili tadi masyarakat tapi dia benar juga tadi jawaban PRB tadi dikasih itu dua-duanya dapat ya masih ya masih gak sebelah sana belum satu masih oh iya masih sekarang judul lagu yang yang bilang disitu bahwa BPJS itu tidak hanya kasih pelayanan tiga hari ayo ayo ya itu itu tanda tangan ya ya kasih itu oh iya silahkan oh gak tau dia gak mau gak tau yang ini ini sini itu itu silahkan sayap sana belum ya oke ya oke ya itu dulu ya oke serba muda pak iya benar serba muda semuanya serba muda nah satu lagi ya tapi ini tadi gak kita setelkan BPJS itu karena dulu defisit ya kemudian kontrak dengan rumah sakit dan dokter-dokter ya klinik FKTP tapi dokter-dokter dan rumah sakit itu pada geloh geloh itu kecewa ya makanya ada lagu BPJS rasa teloh BPJS bikin geloh maka ada lagu baru diciptakan yaitu BPJS apa lagunya untuk biar tidak rasa teloh apa judul lagunya ada di youtube ada ya itu angkat tangan ya itu angkat tangan ya oke paling ujung jaket kuning lagu kedua baik sebelumnya perlengkapan nama saya Muhammad Rehan dari Fakultas Kedokteran jurusan psikologi jawabannya BPJS keren salah ya benar BPJS keren BPJS rasa duren jadi rasa teloh jadi rasa duren BPJS keren gitu oke dapat hati ya itu udah Pak Masih silahkan sekarang kalau mau nanya gantian yang nanya sekarang kita kasih hadiah oke satu sesi terakhir ya satu sesi terakhir oke satu berapa pertanyaan Pak masih berapa tinggal ini oke sana satu ujung semangat sekali sama ini satu ya tiga ya oke tiga orang oke tiga terakhir tiga terakhir oke ujung sana paling pinggir tapi hadiahnya tinggal dua loh ya jangan nanti nanti protes yang tahu oh tiga tiga oh pas tiga tiga jadi tiga masih tiga oke sana satu sini satu tadi ya oke sini tadi ya mana tadi yang sini oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke insyaallah perkenalkan nama saya Susi Indah Sari mahasiswa pertukaran pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Bengkulu panggilannya Susi Susi oke Susi Bengkulu jadi Pak yang ingin saya tanyakan yaitu perbandingan negara Indonesia dan juga negara Thailand mengenai BPJS ini nah sama-sama kita ketahui bahwasannya Indonesia itu di 2022 mendapatkan rating BPJS yaitu rating ke-52 dibandingkan negara Thailand yang memiliki rating yaitu 13 jadi yang saya tanyakan disini dari beberapa jurnal yang saya baca kalau di Thailand itu tidak tidak adanya premi yang saya baca tidak adanya premi sedangkan di negara kita negara Indonesia itu masih bayar premi atau juran jadi yang ingin saya tanya kepada Bapak bagaimana respon dan pandangan Bapak terhadap negara Thailand yang notabene nya ini sebagai rating 13 dan juga tidak mengadakan atau tidak menetapkan yang namanya premi tersebut Pak sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik waalaikumsalam oke wah ini lanjut sana ya oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam izin memperkenalkan diri Bapak perkenalkan nama saya Ginder Adi Hamam Satria saya dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran oke psikologi kedokteran ya jadi saya disini izin bertanya Bapak terkait karena saya sendiri Prodi Psikologi jadi di psikologi ini banyaknya isu kesehatan mental yang sekarang ini jadi pusat perhatian gitu Bapak salah satunya itu banyak mahasiswa dan masyarakat itu bunuh diri karena mentalnya itu terganggu lah nah jadi apa apa yang bisa bisa ditindaklanjuti dari BPJS sendiri terkait masalah kesehatan mental ini karena seperti yang saya tahu untuk penanganan biaya berobat mental itu cukup mahal sekali berobat itu sekitar hampir ya segitu loh jadi apa yang bisa mungkin jadi tindaklanjut dari BPJS Kesehatan ini sebagai penyedia layanan gitu Bapak karena banyak juga yang sakit mental apa ya biasanya istilahnya gangguan keciwaan ya itu Bapak jadi banyak yang kurang kurang mampu Bapak karena melihat biayanya itu mahal jadi mereka lebih mendem sendiri rasa sakitnya atau atau mungkin karena itu jadi gak berani buat berobat dan justru itu yang bikin mereka bisa bunuh diri gitu Bapak mungkin itu saja sekian dari saya terima kasih baik tadi dari sini satu tadi oke ya oke silahkan terakhir ya mbak ini di klinik LMMC juga ada layanan psikologi ya ya jadi selain umum gigi psikologi apotik lain-lain-lain jadi mungkin silahkan mas selamat siang Bapak Direktur perkenalkan nama saya Dwi Pahir Nesmulia dari program studi teknologi informasi fakultas teknik teknik oke jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan Bapak jadi untuk hal yang kedua kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh teman saya jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pertanyaannya adalah ketika sistem BPJS itu mempunyai cash flow yang baik Bapak mulai dari income perbulan yang melalui penduduk di seluruh Indonesia mulai dari kelas 1, 2, dan 3 yang kemudian bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari orang yang sedang mengalami sakit atau keperluan nah bagaimana jika kasusnya ini Bapak income dari dana BPJS itu sudah habis namun masih banyak dana yang harus ditanggulangi seperti itu Bapak yang kedua adalah sebenarnya sama dari yang mas tadi sampaikan mungkin usulan dari kami sebentar mewakili seluruh teman-teman sebentar kvalifikasi jadi kalau dananya habis dana di BPJS apa dana di rumah sakitnya yang habis dana dari BPJS Bapak oke siap kalau di BPJS saya jawab yang kedua Bapak ini mewakili seluruh teman-teman juga mungkin mungkin ada beberapa program yang dibuat dari BPJS yang sangat inovatif Bapak nah namun banyak juga berita yang beredar mohon maaf sebelumnya seperti mahasiswa yang meninggal dunia dikarenakan stress ataupun depresi nah yang mungkin memerlukan perhatian kecil dari kesehatannya apakah mungkin ada pelayanan psikologi terhadap mahasiswa yang ada di seluruh penjuru negeri ini Bapak karena perhatian pelayanan dari BPJS sangat berarti bagi kami terima kasih Bapak terima kasih sekali ini Mbak Susi ya apa perbedaan dan bagaimana kesan saya untuk Indonesia dibanding Thailand saya cuma ini aja untungnya nggak tanyanya dengan bahasa Thailand kalau nanya bahasa Thailand dijawab dengan bahasa Thailand jadi begini di Thailand itu kesalahan Anda tadi membaca jurnal saya bisa lihat jurnalnya pasti yang Anda baca karena di sana itu bukan seperti di Indonesia ada satu scheme saja di Indonesia di Thailand itu ada tiga scheme jadi yang Anda baca itu baru satu scheme yaitu setibat polisi 30 kebijakan 30 baht 30 baht itu sekitar kali 300 ya 9.000 10.000 lah jadi di Thailand itu kalau orang sakit bayar 10.000 rupiah sisanya ya tentu ditanggung oleh sebetulnya oleh rumah sakit tapi rumah sakit sekitar 1.294 dibayar oleh pemerintah tapi itu baru satu yang disebut dengan NHSO National Health Service obligation atau semacam office jadi itu adalah yang disebut dengan tertibat polisi atau universal health coverage satu program itu memang dari pacat karena orang-orang miskin orang-orang tidak mampu kalau di Indonesia dulu ada namanya jam kesmas atau ada sebelum itu as keskin yaitu asuransi untuk orang miskin nah kebetulan saya jadi konsultannya Bu Menkes yang pada kali temannya Prof Gus Muhammad Tata yaitu Bu Siti Wadila saya jadi konsultannya saya sampaikan Bu jangan as keskin karena asuransi untuk orang miskin sesama orang miskin itu sulit saling membantu sulit loh bener ini bukan goyonan tapi kalau bis kan sesama bis sopir bis dilarang saling mendahului gitu ya nah akhirnya apa saya sampaikan akhirnya ganti namanya jam kesmas jaminan kesehatan masyarakat dan itu semua kelas tiga dan itu ada yang mikir gimana kalau kita kembali ke situ ini ngaco kita udah evolusi udah luar biasa kemajuan mau mikir kayak gitu udah lewat itu ya jadi kayak Thailand itu Indonesia udah 10 tahun yang lalu udah lewat gitu ya jadi tolong nanti jurnalnya kalau ada penulisnya seluruh kontak saya atau kita kontak kita ajak diskusi Indonesia lebih bagus gitu bener ini kenapa? karena Indonesia sudah integrated menjadi satu scheme di Thailand namanya NSSO tadi sama satu lagi namanya SSS Social Security Scheme itu adalah pekerja formal non-pegawai negeri yang pegawai negeri masuk program kalau dulu Indonesia namanya PT ASGES di Thailand namanya namanya MSMBS jadi Medical Benefit Scheme jadi itu semacam PT ASGES kalau di Indonesia zaman dulu bandingannya Indonesia zaman dulu cuman bagusnya di Thailand itu sudah universal health coverage dan sejak tahun 2002 nah kita 2002 belum apa-apa itu aja tetapi sistemnya sampai sekarang fragmented ada tiga biasanya namanya IHIA IHIA itu International Health Economic Association pertemuan terakhir itu di Afrika Selatan ketuanya itu ketuanya namanya N Mills dari London School of Tropical Hygiene nah kemudian diganti Kara dan namanya N Mills itu setiap cerita seperti Anda tadi Thailand tapi sekarang ceritanya sudah beda yang contoh bagus itu Thailand dan dia sebut Korea Indonesia jadi Indonesia jadi disebut ini di IHIA International Health Economic Association gitu jadi Indonesia di banyak negara sekarang lebih bagus ini saya belum lama ke Thailand itu mereka terkejut jadi saya sampaikan dan ada orang bank dunia World Bank itu orang dia karena ketidaktahuannya itu dibanding ke Thailand yang dilihat itu hanya satu scheme yaitu MSSO tadi dia kesimpulan wah kalau disana enggak bayar seperti Anda bukan sana ada iuran dipotong dari pekerja karena ini scheme-nya beda namanya SSS SSS Social Security Scheme itu yang formal yang pegawai negeri namanya CM MBS jadi CSMBS yang terhas Medical Benefit Scheme CS-nya apa yang di depan tapi ini istilahnya Civil Servant Civil Servant Medical Benefit Scheme jadi CSMBS Civil Servant Medical Benefit Scheme itu itu pemerintah dan pegawai negeri itu pun pegawai negeri itu memang bagusnya orang tua masuk orang tua pegawai negeri itu di Thailand jadi dia yang SSS tadi bukan tidak menarik iuran itu salah besar saya boleh dibuktikan kalau omongan saya salah saya kasih uang Anda minimum 2 juta jadi Indonesia sudah menyatu karena ini bidang saya saya sudah belajar ini sudah lama belum Indonesia belum bikin BPJ saya sudah mudah dirikan S2 pertama kali tentang sistem asurasi dan jaminan kesehatan gitu itu ya baik saya kira sudah ya oh masih ada satu lagi Fakultas Teknik Mas Ivan ya oh enggak ini yang mental dulu Mas Satria jadi di OLM ini kita harus terus kasih applause untuk Lampu Mangkurat untuk psikologi yang sakit depresi boleh datang ke klinik boleh kan dok boleh dan dijamin dari mana uangnya kerjasama juga dengan BPJS jadi jangan sampai teman Anda depresi kalau sudah depresi itu dia akan menyatakan dia hidup di malam hari yang sepi sendiri hidup tidak berarti dan pokoknya akhirnya itu benuh diri begitu ya nah memang itu asal itu sakit diagnosisnya apa meskipun berkali-kali ke rumah sakit dijamin oleh BPJS itu ya tentang ini masalahnya di dalam rumah sakit itu ada psikolog klinis sering rumah sakitnya psikolog klinis ini tidak bisa mandiri itu bukan urusan BPJS urusan rumah sakit dia harus dibawahnya psikiatri nah itu kesalahannya disitu tapi bukan BPJS ini sekali lagi kalau BPJS serah-serah saja mau psikolog klinis atau dia dibawah psikiatri atau mandiri silakan saja diagnosisnya ini kita bayarnya sekian itu ya clear ya jadi boleh jangan sampai kemudian dia merasa tadi sunyi sepi sendiri hidup tidak ada arti lalu akhirnya bunuh diri nah sekarang mas Ivan cash flow nah ini ya sekarang bagus untuk diketahui mas Ivan sejak BPJS didirikan itu uangnya tidak cukup premiumnya tidak cukup dan itu sudah saya sampaikan waktu saya sebagai ketua tim persiapan BPJS saya sampaikan kepada Wakil Menteri Keuangan yang sekarang jadi ketua komisioner OJK namanya Pak Mahindra Sirgar saya sampaikan Pak kalau cuma 15 ribu tidak cukup iurannya karena hitungan kita dan aktuaris itu 27 ribu gitu dia bilang enggak Pak tidak ada duitnya orang kalau soal duit seringnya bilangnya tidak ada tidak ada duitnya kecuali memang tidak tahu kalau tidak ada beneran akhirnya kita sampaikan tidak cukup apa yang terjadi divisit mungkin awal belum divisit terus sudah divisit tapi divisit positif ini barusan ini kira-kira tahun 2020 itu sudah cash flow-nya yang positif tapi kalau kewajibannya tadi kewajiban untuk bayar ke VASGES itu langsung divisit divisitnya sekitar 5,6 triliun di tahun 2020 tahun 2021 ini pertama kali dalam sejarah ber-BPJS jadi positif tapi Anda benar Pak apa cukup terus suatu ketika nanti kalau divisit bagaimana nah divisit diantisipasi caranya bagaimana paling tidak paling tidak ini ada dua hal satu tapi ini belum ini pemikiran karena kita masih merasa cukup satu kalau tidak cukup karena kami masih merasa cukup tidak cukup untuk kita bisa bilang kepada Presiden tahun 2024 kami jamin tidak naik sampai 2024 iurannya setelah 2024 Presidennya siapa kita belum tahu paling diantara tiga tapi Wakil Presidennya siapa tidak tahu yang tergantung Presidennya singkat cerita nanti kami sampaikan kepada Presiden ini berani naikkan enggak duitnya sudah enggak cukup itu karena menurut Anda enggak cukup tergantung Presidennya kalau Presidennya wah kami enggak berani jangan masuk baru dari Presiden sudah naik bingung nanti masyarakat di Indonesia suruh naik oh enggak naik aja hutang suruh naik gitu oke kami ada alternatif kedua yaitu apa mengenalkan cost sharing yur biaya yang sekarang ini jadi kalau contoh di Thailand tadi suruh banding ke Thailand Pak lebih baik atau gimana tadi ya Thailand itu ada setibat policy bayar 10 ribu Indonesia apa gratis dijanji layanan enggak boleh ada tambahan keuangan gitu gitu ya iya baik jadi ya ini ini luar biasa ini untuk lambung mangkorat medical center wah ini kalau di UGM dulu kami bikin namanya Gajah Mada medical center ini pelayanan yang tersedia kesehatan umum kesehatan gigi mulut psikologi psikologi masuk nih apotek laboratorium kesehatan ibu dan anak KB nah ini masih mahasiswa kok ibu dan anak tapi enggak apa-apa ya ini KB buat karyawan oh karyawan dosen karyawan gawat darurat ya hitam sunat udah mahasiswa belum sunat layanan umum juga buat layanan umum oh layanan umum ya oke oke ya juga melayani umum wah kurang pak ini harusnya spesialis anak dan dewasa BPCS kesehatan gitu ya jadi ada ya masuk ini luar biasa tepuk tangan untuk untuk LMMC layanan kesehatan kampus Universitas Lampung Mangkurat LMMC Mangkurat Medical Center siap saya kira udah jelas nih udah selesai kita bisa tutup ya kalau mau nyanyi bareng juga boleh mau tutup langsung juga boleh ya siap baik saya kira kita aplaus yang meriah buat narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa Prof Ali Gufron baik saya kira saya tepatnya perlu menyimpulkan ya kan mungkin kita simpulkan dengan kita nyanyi lagu bersama hahaha serba mudah itu kesimpulannya silahkan nanti oke 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 silahkan ya yang bisa maju gak apa-apa bareng ya jangan lupa rame-rame takkan BPJS janganlah tergelena cek keaktifannya jaminan pelayanannya sudah banyak sudah banyak inovasi mudah cepat setara dan melalui bisa antri dari rumah rame-rame reksat dengan KTP munggu gas tanpa dibatasi tiga hari hari oh BBJS semuanya serba serba mudah lampu 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 itu sangat lamura berpengarok betul berkasih ya musik pop tersedia promosi dan adanya prevensi mudah yang segini dalam konsultasi jika ada masalah janganlah anda susah hubungi BBJS satu siap membantu BBJS sistemnya jadi lucukan dunia marilah dijaga kerjasama dengan semua mana yang apa yang apa dikasih hadiah lagi semuanya berdiri semuanya berdiri janganlah terbena tegak akibannya jaminan pelayanannya asik asik sudah banyak inovasi mudah jaman setara non-diskriminasi bayang bisa andri dari rumah periksa dengan KTP mudah tanpa dibatasi di kemarin berdiri ppcf iurannya sangat lamura Terima kasih 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 Terima kasih